Broho, selaku Ketua Brodi Informatika. Untuk Bapak Budi, apakah sudah ada? Ya, untuk itu mungkin dari Bapak Nugra bisa waktu tanpa dipersilahkan. Oke, suara saya sudah terdengar ya. Sudah, Pak. Ya, minta tolong untuk yang videonya bisa di-onkan, di-onkan ya. Kecuali ada masalah koneksi. Biar lebih enak ya. Oke, mungkin untuk langsung saja tutupin saja untuk hari ini sesuai dengan yang disampaikan dari Bima Tifa. Jadi untuk siang hari ini kita rencananya berdiskusi ya terkait dengan deskripsi. Barangkali dari mahasiswa ada pertanyaan atau yang disampaikan, silakan. Jadi langsung tanya-jawab saja ya. Jadi ini langsung ke tanya-jawab. Nanti tinggal dari saya atau mungkin dari Bapak-Ibu dosen akan menyampaikan jika memang menyampaikan penjelasan yang diperlukan ya. Ya, mungkin langsung saja satu pertanyaan langsung kita beri tanggapan. Silakan. Kebetulan ini juga ada ini ya, Bapak-Ibu dosen yang lain. Kemudian ada Pak Agung juga selaku koordinator deskripsi. Nanti barangkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti bisa kita berikan penjelasan sesuai dengan porsi masing-masing ya. Jadi nanti kalau misalnya terkait dengan sistem, ya nanti mungkin Pak Agung yang lebih memahami, yang nanti bisa memberikan penjelasan. Atau nanti mungkin ada yang berkaitan dengan Bapak-Ibu dosen yang lain. Jadi kita, ini saja kita sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin itu dari saya ya, silakan kita mulai saja. Mungkin ada yang ingin memulai. Kira-kira dari skripsi ini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Untuk sementara, saya tampilkan dulu ini ya. Saya tampilkan dulu bidang keahlian yang tidak ada perubahan dari sebelumnya ya. Sebelum nanti muncul banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Entah berkaitan dengan hasil preskripsi terakhir atau mungkin ada yang belum mengajukan judul. Ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan bidang keahlian skripsi di informatika. Kita terlihat di layar monitor masing-masing ya. Sudah ya? Sudah ya Pak. Oke, jadi di sini ya, sebagaimana yang terlihat di layar masing-masing. Jadi, skripsi ini kita pasifikasikan berdasarkan bidang keahlian yang terdiri atas 4 bidang keahlian yang bernahung di lab PPSIT. Kemudian ada 4 bidang keahlian juga di lab SCR. Jadi, topik-topik yang ada ini hendaknya disesuaikan dengan bidang keahlian ini. Bidang keahlian ini sebetulnya hanya mengatur skop ya, ruang lingkup. Bukan mengatur kedalaman atau standar topiknya. Jadi, ini mengarah kepada skopnya, ruang lingkupnya, serta batasan-batasan yang khususnya tertuang di bab 3 dan bab 4. Untuk bab 1 dan bab 2, bab 5, ya standar ya. Kalau bab 1 kan pendahuluan, pendahuluan terbelakang, pendahuluan permasalahan. Ya, kalau pendahuluan itu ya, yang paling urgen ya bicara literatur ya. Jadi, penelitian utamanya apa, kemudian kenapa mengambil topik itu, relevansi dengan penelitian-penelitian yang sudah ada itu seperti apa, nilai tambahnya apa sih di skripsi yang diusulkan. Semua topik harus seperti itu ya. Jadi, tidak ada perkecualian karena memang standarnya seperti itu. Kemudian bab 2 terkait dengan data pustaka ya, kajian teori. Jadi, kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau teori-teori yang digunakan dalam pengerjaan skripsi. Bab 2 itu seringkali ya, seringkali banyak yang sepertinya tidak perlu dicantumkan ya. Misalnya, misalnya terkait dengan bahasa pengogaman yang digunakan. Ya, kalau itu terkait dengan pembuatan sistem misalnya atau pengujian sistem ya sebenarnya tidak perlu diurekan. Fokus ke permasalahan. Fokus ke permasalahan. Atau misalnya di pembuatan sistem itu Anda menggunakan sebuah algoritma ya, algoritma itu yang diurekan di sana. Atau mungkin beberapa paper yang punya titik tekan yang berkontribusi pada penelitian itu yang disampaikan. Kemudian, bab 5 standar ya, kesimpulan dan saran ya, kesimpulan yang biasanya diambil dari bab 1 dan bab 4. Bab 1 itu kan kenapa sih Anda mengambil topik itu? Dasar pemikirannya apa? Kontribusinya apa? Kemudian, hasilnya diurekan di bab 4. Itulah menjadi dasar pengambilan kesimpulan. Nah, kita memang lebih rigid mengatur di bab 3 dan bab 4 ya, yang membedakan setiap bidang keahlian. Jadi, di lab PPSIT ini ada pembuatan sistem. Bab 3 dan bab 1 seperti ini. Secara garis besar kalau saya tarik ya, garis besar atau benang merahnya adalah kesesuaian antara desain dengan sistem yang dibangun. Yang jelas di sini, saya ingin menggarisbawahi misalnya di bab 3 ini, deskripsi studi kasus dan urgensinya. Jadi, kita membuat kata kuncinya urgensi. Jadi, urgensi ini lebih ke sains ya, ke ilmiah. Padahal misalnya Anda studi kasus di perusahaan X, di sana orang minta A. Itu filosofi PKL ya, bukan skripsi. Jadi, kalau orang minta dibuatkan software, Anda buatkan itu bukan ilmiah. Urgensinya belum bisa diangkat, belum bisa. Urgensinya di mana? Artinya, apa sih nilai tambah yang diberikan software tersebut terhadap lingkungan studi kasus? Sudut panjangnya ya ilmiah. Anda bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, bedanya di mana, seandainya menggunakan hasil yang sudah ada sebelumnya itu, apa bedanya dengan Anda buat. Bahasanya di sana, sehingga argumentasi yang dihadirkan itu bukan sekedar di studi kasus itu, di sana minta ABC. Anda bikinkan ABC, bukan itu. Jadi, itu pembeda dengan PKL ya. Saya enggak akan mengurangkan satu persatu detail dari topiknya ada. Cuma kalau saya lihat secara garis besar, kebanyakan kalau di pembuatan sistem itu lebih banyak berdasarkan request dari tempat studi kasus. Nah, ini yang sebetulnya itu rana PKL, bukan skripsi ya. Jadi, skripsi itu basisnya sains. Makanya ada metodologi ilmiah. Di bab tiga itu ada metodologi ilmiahnya. Sedangkan kalau PKL itu ya tidak perlu sains. Yang penting lokasi butuh apa, Anda buatkan selesai titik. Dan tidak perlu ditanya ini gunanya untuk apa. Enggak berguna pun enggak apa-apa PKL. Yang penting Anda membahas sesuatu yang bisa dimanfaatkan di studi kasus itu. Jadi, basisnya hanya orang ingin apa, orang butuh apa, kita buatkan. Sesimpil itulah ya. Meskipun kalau misalnya Anda ingin lebih meningkatkan levelnya ya, lebih baik lagi. Tetapi kalau skripsi, titik-titikannya pada ini ya, pada urgensinya. Sehingga saran saya, kaji benar studi kasusnya. Studi kasus itu tidak, misalnya, kebanyakan pertanyaan masiswa itu seperti, Bolehkah saya studi kasus di perusahaan atau organisasi X? Sebenarnya pertanyaannya bukan di organisasi X. Bukan skala perusahaannya. Tetapi skala urgensinya. Perusahaan itu meskipun Anda di studi kasus di perusahaan besar, tapi kalau urgensinya enggak dapat, ya enggak bisa. Kalau misalnya di organisasi yang katakanlah simple, kecil, tapi urgensinya dapat, ya bisa. Jadi, sebetulnya bukan soal di mana studi kasusnya, tapi urgensinya bagaimana itu. Urgensinya secara ilmiah itu seperti apa. Urgensi itu lebih kepada yang Anda bangun, yang Anda desain, yang Anda buat. Kepik sana. Makanya memang Anda perlu juga, ini ya, kita mempelajari berbagai literatur, kata-kata paper di bidang pembuatan sistem itu seperti apa sih? Apakah hanya sekedar membuat software, selesai urusan? Nah, kalau itu nanti agak repot ya kalau kita menyebutnya sebagai skripsi. Nah, standar penilaian kita lebih kepada ini ya, secara struktur buku skripsi, kita menitikberatkan pada kesesuaian desain dengan sistem yang dibuat. Makanya di sini kita di pembuatan sistem ini, Anda perlu menguraikan misalnya identifikasi permasalahan, kebutuhan perangkat lunak, perancangan sistem. Kemudian nanti di BAMPAT Anda memunculkan sistem, termasuk di poin 4 ya, poin 4.4, ini kita menekankan implementasi algoritma yang digunakan pada aplikasi. Ini yang kita tekankan ya. Kenapa ini? Karena biar ada, jadi biar ada nilai tambah, terutama kalau kita bicara urgensi. Algoritma ini mengacu ke basis AI ya, artificial intelligence. Jadi makanya kalau Anda misalnya kemarin dari beberapa informasi Bapak-Ibu dosen, banyak maksudnya misalnya mengambil sistem pendukung keputusan ya, tetapi metode yang digunakan itu bukan basisnya AI, tapi lebih kepada manajemen ya, kalau sudah manajemen secara umum. Anda nanti coba lebih perdalam lagi, algoritma yang terkait dengan AI itu apa saja. Itu yang perlu digunakan. Tetapi di pembuatan sistem ini, kita menekankannya pada implementasi. Anda boleh jadi tidak paham algoritma itu tidak masalah, tapi Anda bisa mengimplementasikan. Contoh sederhana ya, contoh simpel saja misalnya, pembuatan absensi sistem presensi menggunakan sidik jari. Anda cari algoritma yang berkaitan dengan sidik jari itu, Anda implementasikan. Bahkan Anda bisa menggunakan misalnya library ya, atau komponen yang sudah ada digunakan. Boleh jadi Anda tidak paham bagaimana cara kerja algoritma itu tidak masalah, yang penting ada implementasinya. Itu salah satunya. Kemudian, selain pembuatan sistem, ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem saya kira ada beberapa metode ya, secara umum bisa terkait dengan black box, white box, atau banyak sekali metode-metode yang lebih baru lagi. Anda bisa perdalam lagi. Sejauh ini memang tidak banyak ya, yang masuk ke area pengujian sistem ini. Mungkin Anda, saran saya Anda juga, kalau pengen masuk di pengujian sistem ini, coba pelajari juga berkaitan dengan SQE ya, software quality assurance misalnya, atau beberapa standar yang bisa dijadikan pengujian. Kalau yang Anda selama ini, pengujiannya lebih kepada testing input-output ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu ya. Bahkan misalnya ada metode lama, tapi sangat relevan misalnya, mal metode ya. Anda coba nanti searching itu. Bagaimana menguji setiap baris kode program yang telah dibuat, ya telah dibuat. Itu bagaimana apakah relevan, apakah sesuai atau tidak. Penggunaan for-nya sesuai enggak, penggunaan if-out-nya sesuai atau tidak. Nah, itu banyak kajian terkait dengan hal itu ya. Atau untuk model-model pengujian yang, yang bukan hanya mengarah ke software ya, bisa jadi mengarah ke quality sebuah server misalnya, yang mungkin lebih, lebih, lebih high level lagi ya. Kemudian yang ketiga, reverse engineering. Ini sepertinya kebalikan dari pembuatan sistem ya. Jadi dari software yang ada itu, Anda bikin penangkangannya. Tapi di sini kita juga menekankan urgensinya ya. Urgensinya. Urgensi dari software itu seperti apa? Mungkin dalam skripsi di bidang kalian ini, Anda bikin desainnya berdasarkan software itu. Katakan software itu sebelumnya belum ada desainnya memang ya. Jangan sampai software itu sebenarnya sudah ada desain, tinggal kita ambil software ini, kita balik. Nah, itu tidak kita harapkan. Bukan dalam pemahaman reverse engineering. Kemudian yang terakhir di PPS IT ini, ada strategi IT. Nah, di strategi IT ini kita menitikberatkan arahnya kepada point 5 ya. Point 5 di bab 3 ini, pemilihan satu sistem atau aplikasi strategis dan dukungan signifikan terhadap organisasi. Jadi, kalau Anda belajar misalnya terkait dengan tata kelola, audit, dan sebagainya, yang ini adalah menghadirkan solusi, kita menekankan di sini solusinya dalam bentuk aplikasi strategis. Artinya aplikasi yang punya nilai strategis terhadap organisasi di mana solusi itu mau diterapkan, strategi itu mau diterapkan. Kita mengarahkan ke sana. Meskipun strategi IT dalam konteks yang lebih general memang tidak hanya seperti itu ya, tetapi memang dalam konteks skripsi ini kita menekankan pada pengembangan aplikasi. Kemudian di bidang kalian lab SCR ada analisis data. Kalau dulu ada sistem cerdas ya, kita sengaja, sebetulnya bukan sekedar mengubah nama ya, tapi memang ada perbedaan. Kalau di analisis data ini, intinya adalah bagaimana Anda mengubah, kita menggunakan setelah perancangan ya, kalau di pembuatan sistem, menggunakan terminologi implementasi algoritma, tapi kalau di sini, di poin tiga ini kita menggunakan perancangan algoritma. Artinya, kalau di bidang keahlian analisis data ini, Anda wajib memahami algoritma tersebut. Jadi, cara kerjanya bagaimana. Bahkan kita menekankan Anda tidak menggunakan laborator atau komponial yang sudah jadi. Kalau pun Anda menggunakan sebetulnya, it's okay ya, yang penting Anda paham. Paham benar-benar. Cara kerjanya itu bagaimana. Bahkan kita sarankan sampai ke rumus dasarnya seperti apa. Di sini kita menekankan kepada pengukuran kinerja. Jadi, di analisis data ini, tidak harus membuat sistem yang jadi ya, harus ada GUI-nya, ada input-outputnya, tidak harus seperti itu. Kita bisa jadi sebuah potongan program yang menguji coba sebuah kasus dengan berdasarkan data set yang representatif, kemudian menghasilkan ukuran kinerja ya. pasti presisi recall yang waduk-umunnya seperti itu ya. Kemudian kalau science citra ini, sebetulnya sama dengan ALC data, tetapi terkait dengan data set citra ya, image. kemudian sistem kontrol, yang terakhir robot cerdas. Nah, di bidang kalinya special ini semuanya, bahagiannya kita mengarahkan kepada hasil yang dilakukan berdasarkan uji coba menggunakan data set yang sesuai ya, yang sesuai. Data set, kita menyebutnya data set ya, bukan sekedar data. Artinya, data yang digunakan harus representatif, baik jumlah maupun spesifikasinya harus sesuai. Jadi tidak asal menguji. Beda dengan pembuatan sistem. Pembuatan sistem itu tidak perlu data set, tidak masalah. Hasilnya seperti apa tidak kita persoalkan. Karena titik-titik hanya pada pembuatan sistem. Tetapi kalau di narsis data, di science citra, di sistem kontrol, di robot cerdas ini kita tidak menengankan hasil utuhnya. Nah, tetapi yang penting penggunaan algoritma yang kemudian diuji menggunakan data set yang representatif menghasilkan kinerja yang itu dikuraikan di skripsi. Ini gambaran bidang kalinya yang berkaitan dengan skop atau ruang lingkup yang bisa Anda ambil berkaitan dengan skripsi. Kemudian di sini memang secara tidak, secara eksplisit mencantumkan standar bagu kira-kira. Kalau misalnya topik pembuatan sistem misalnya, itu diterima bagaimana? Ya, tentunya itu memang memerlukan ekspedasmen ya, kalau istilah saya ya. Kita sulit untuk mencari standar yang, misalnya membuat sebuah topik ya, ya tentunya setiap waktu itu selalu berkembang ya. Bisa jadi dua tahun lalu sebuah topik yang diangkat masih relevan, tapi hari ini boleh jadi enggak relevan. Karena kan harus kita lihat topik-topik yang muncul hari ini itu apa saja. Pembuatan sistem ini kan cukup banyak ya. Maka penekanannya tidak bisa, apa ya, standar yang sangat terukur agak susah. Boleh jadi tiga tahun lalu itu masih bisa diambil, tapi tahun ini boleh jadi seiring banyaknya penelitian yang sudah ada, itu sudah enggak relevan lagi. Makanya di bidang keahlian apapun, kajian literatur itu penting ya. Kajian literatur itu penting. Jadi gunakan literatur yang relevan, yang terbaru, yang up to date, yang berbobot. Semakin baik kualitas literaturnya, literaturnya ya sebetulnya semakin jaminan Anda bisa mengajukan skripsi. Standarnya sebenarnya lebih ke sana sih. Secara umum kalau saya melihat lebih ke sana. Dimanapun ya pergunaan tinggi, standarnya sekarang ke sana. Jadi misalnya Anda mengambil pembuatan sistem, apa ya, pembuatan sistem pengelolaan ke pegawai misalnya. ya itu kan sudah ada puluhan tahun yang lalu ya sistem seperti itu ya. Nah barunya di mana? Bedanya di mana? Nah ini kan harus diperkuat dengan kajian literatur. Dan literatur itu tidak bisa hanya mengambil satu, diambil kan tidak bisa ya. Anda harus berikan argumentasi di mana, di mana, urgensinya itu di mana sih penelitian kegiatan itu. Makanya sebaiknya pertanyaannya bukan seperti ini ya. Misalnya saya ingin membuat sistem pendukung keputusan terkait dengan kasus X misalnya. Apakah itu boleh? Sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Topik apapun masih relevan ya. Sebenarnya topik apapun masih relevan. Tinggal di mananya ya. Entry pointnya di mananya. Kan masalah itu kan. Misalnya bolehkah saya membuat sistem akademik. Sistem akademik kan sudah ada 20-30 tahun lalu itu sudah ada kan ya. Persoalannya bukan di sistem akademik. Tetapi sistem akademik seperti apa yang mau dibuat? Itu persoalannya. Nah tentunya harus didasarkan pada kajian literatur kan ya. Jadi yang sudah ada selama ini sistem akademiknya itu seperti apa sih? Terus yang mau dibuat itu seperti apa? Bedanya apa dengan yang lain? Kalau ternyata tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk ya berarti cenderung tidak bisa diterima. Tapi kalau ada sesuatu yang memang sangat urgen dan itu punya tingkat menarik yang tinggi ya. Ya itu kemungkinan lolosnya semakin besar lebih ke sana. Nah jadi kita tidak bisa memilah-milah berdasarkan skopnya ya, berdasarkan topik. Apakah topik ini dibolehkan? Ya tergantung, ya sangat tergantung. Tergantung, ya artinya kan tidak hitam putih seperti itu. Tidak bisa hitam seperti itu. Sehingga memang di bidang kealian itu kita hanya mengatur skop secara umum. Di pembuatan sistem itu intinya perancangan harus, nantinya sistem yang dibuat harus sesuai dengan perancangan. Jadi kalau misalnya di perancangan sistem Anda membuat aktiviti diagram misalnya, ya Anda bisa menunjukkan di implementasi sistemnya itu seperti ini loh. Use case ini jadinya ini. Kelas diagram ini jadinya bagian program yang ini, kan gitu saja. Tetapi kalau kita bicara topik memang tidak ada standar bagu ya. Kalau saya bilang agak susah kita mengukurnya. Yang penting kajian literaturnya kuat dan itu memberikan argumentasi bahwa topik yang diambil itu memang sangat layak. Sebetulnya lebih ke sana ya. Kecuali memang beberapa, misalnya kalau di analisis data atau sainsitra misalnya memang ada metode-metode yang sudah apa ya, tanda kutip ada luar samis, sudah terlalu lama lah. Anda menggunakan metode fasi, itu kan sudah ada di semua buku. Apakah itu tidak boleh? Ya bisa boleh, bisa tidak sebetulnya. Bisa boleh, bisa tidak. Ya tinggal metode itu kan gini ya, metode itu sebetulnya tidak ada metode yang relevan untuk semua kasus. Tidak ada. Tidak ada satupun metode dunia yang relevan untuk semua kasus. Bisa jadi meskipun metode lama, tapi dia masih relevan dengan sebuah kasus tertentu. Itu oke, tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi ada metode yang terbaru, tapi yang ternyata tidak relevan untuk sebuah kasus. Nah itu kan bisa diangkatkan ya. Jadi kita harus melihat sebuah topik itu tidak hitam putih. Yang penting, yang penting ya, yang penting sebetulnya mengarah kepada kajian literatur. Semakin kuat literatur yang disajikan, itu semakin mudah Anda menemukan urgensinya. Ini loh. Tapi yang saya ambil itu menarik. Berdasarkan apa? Berdasarkan literatur-literatur yang ada, bukan berdasarkan misalnya yang banyak terjadi itu misalnya di pembangunan sistem ya. Berdasarkan permintaan dari lokasi studi kasus. Nah ini yang sebenarnya tidak urgen. Itu kan subjektif ya. Jadi misalnya anda studi kasus di sekolah X misalnya. Kepala sekolahnya minta dibuatkan software A. Itu bukan urgensi. Itu namanya permintaan. Itu namanya permintaan, bukan urgensi. Makanya tadi saya menyebutkan, kalau di PKL tidak masalah, tapi kalau di skripsi itu problematik. Sains itu tidak bicara permintaan orang. Tapi sains itu bicara masalah, apa kontribusi ilmiah yang bisa kita hadirkan, kita munculkan di sebuah topik itu. Di sana. Meskipun orang itu mengatakan, saya tidak butuh aplikasi ini. Tapi secara sains, kajian sainsnya bahwa ini itu sebenarnya memberikan manfaat bagi organisasi itu. Itu yang namanya sains. Sains, jadi tidak ambil pusing orang butuh atau tidak sebuah solusi itu. Beda dengan PKL. PKL itu secara sains dia berguna, dia punya organisasi tinggi. Tapi kalau orang yang tidak butuh, ya tidak jadi. Jadi PKL itu memang melatih kita untuk mentransfer apa yang kita mampu, kita bisa buat, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang itu. Kalau orang itu dalam hal ini setelah kasusnya tidak bisa menerima solusi, ya tidak masalah. Jadi lebih ke applied system lah ya. Sistem yang benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan. Terlepas secara sains itu punya value atau tidak. Tapi kalau deskripsi memang arahnya kita ke sains ya, ke cara berpikir sainsnya. Mungkin itu ya, sedikit pengantar dari saya. Mungkin barangkali di mahasiswa bisa menanyakan. Atau dengan deskripsi ini silakan. Terima kasih telah menonton. Silakan, ada enggak ini? Kalau enggak ada ya, kita akhir ya. Mungkin Mas Agil dulu ini, laku kahimah. Mas Agil sudah skripsi atau belum ini ya? Masih belum Pak, insya Allah semester depan. Dimaksimalkan deskripsinya. Ini Pak, mungkin selanjutnya ini dari teman-teman mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan, bisa dipersilakan untuk open mic. Monggo, Mas dan teman-teman. Iya, masuk Mas. Dengar enggak suara saya, Mas? Dengar, Mas. Oke, Assalamualaikum Pak Budi dan semuanya. Saya mau bertanya, Pak, mengenai deskripsi saya kemarin. Mengenai hasilnya deskripsi. Jadi, keterangan saya itu tertulis ruangan lingkup deskripsi saya terlalu luas. Itu yang ingin saya tanyakan, terlalu luas di bagian mananya, Pak, ya? Kalau terkait dengan hasil spesifik, mungkin dari Pak Agung atau Bapak Producent ada yang bisa menyampaikan. Yang jelas, kalau berdasarkan hasil kemarin topik-topik, saya enggak bisa tahu secara persis. Karena kan terkait dengan dosen penguji masing-masing, ya. Barangkali Pak Agung bisa menyampaikan di sini atau mungkin Bapak-Ibu dosen yang lain. Atau nanti kalau ingin lebih jawaban yang lebih detail, mungkin bisa langsung tanya ke Pak Agung, ya. Kira-kira untuk topik itu dosen penghujung kemarin siapa, sehingga bisa langsung dapat penjelasan yang lebih detail. Kalau dari saya, secara umum, ya. Mungkin bukan tidak harus berkaitan dengan yang disampaikan Mas Reza Rizki, ya. Harapannya sebetulnya memang deskripsi itu tidak terlalu luas. Sekali lagi, ini saya belum melihat secara detail dari topiknya Mas Reza itu, ya. Yang dimasukkan seperti apa. Karena itu kan terkait dengan kasustik, ya. Nanti bisa di, apa, mungkin dari Pak Agung atau Bapak-Ibu dosen lain bisa menyampaikan terkait dengan kasus khusus sebuah topik yang kemarin misalnya tidak lulus di preskripsi. Tapi harapannya memang topik itu jangan terlalu luas. Jangan terlalu luas. Jadi, bidang kalian apapun jangan terlalu luas. Semakin spesifik, sebenarnya semakin baik. Semakin spesifik, semakin baik. Sehingga kontribusi atau urgensinya itu lebih mudah dilihat. Lebih kesana. Mungkin dari Pak Agung, kalau terkait dengan pertanyaan Mas Reza tadi, ada yang mungkin bisa disampaikan juga. Dari saya mungkin langsung nanti bisa diskusi dengan pengujinya saja, Pak. Karena saya lihat, atau mungkin Bapak-Ibu penguji Mas Reza mungkin bisa menyampaikan satu dua hal terkait dengan hasil ujinya. Kalau di catatan saya ini, Bu Heni dan Pak Faisal. Mungkin ada Bu Heni atau Pak Faisal yang mau menyampaikan. Mungkin Bapak-Ibu masih ada kegiatan. Jadi, untuk Mas Rezeki nanti bisa menghubungi secara personal pengujinya itu Pak Faisal dan Bu Heni. Itu ya, Mas Rezeki. Oke, mungkin itu ya. Kalau untuk judul-judul yang kemarin, silakan langsung tanya Pak Agung. Kira-kira, kalau belum tahu siapa pengujinya, silakan langsung tanya langsung nanti. Dari saya mungkin barangkali ya, barangkali. Ada yang merasa, topik saya ini sudah bagus, literatur saya sudah kuat. Tapi kalau tidak diterima, sepertinya kita lebih, itu bisa disampaikan ya. Jadi, memang untuk mengukur ini bisa atau tidak itu tidak mudah ya. Makanya memang ini gabungan antara apa yang Anda buat dengan eksperjasm. eksperjasm ya, saya istilahnya eksperjasm ya, eksperjasm itu siapa sih ya dosen dalam hal ini. Jadi, pesan penguji, menguji dari apa yang Anda sajikan di preskripsi itu, kemudian dinilai apakah itu layak atau tidak layak. Tidak mungkin matematis ya, agak-agak susah. Agak susah kita melakukan matematis agak-agak susah. Tapi mungkin dari beberapa kemarin yang saya lihat ya, saya tidak mungkin lihat secara detail perjudulnya. Misalnya ada beberapa judul ya, yang terkait dengan sistem pendukung keputusan. Kemarin cukup lumayan banyak juga yang metodenya itu bukan basisnya AI. Nah, itu kita sarankan untuk menyesuaikan dengan algoritma yang kita akumodir. Jadi, kalau SPK-SPK yang berkaitan dengan metode-metode misalnya AHP atau yang serupa dengan itu, itu mengarah ke manajemen ya, atau biasanya itu topik-topik yang ada di jurusan teknik industri. Itu cukup banyak judul seperti itu. Nah, bedanya apa dengan di kitab? Nah, sebetulnya SPK itu bukan boleh atau tidak boleh. SPK itu boleh-boleh saja diambil. Yang penting metodenya seperti apa. Nah, kalau dengan basis keilmuan kita, algoritma yang digunakan harus yang basisnya mengarah ke AI. Itu yang harus Anda pelajari nanti. Jadi, bagi yang metodenya masih, biasanya metode-metode yang basisnya manajemen atau yang banyak digunakan di teman-teman di teknik industri itu, ya lebih ke survei, kemudian mengarah kepada penilaian yang dilakukan seseorang ya. Jadi, memberikan nilai, kemudian dari situ dihitung bobotnya, ketemu, biasanya seperti itu. Tapi kalau AI sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi, itu yang saya lihat banyak topik yang terkena dengan itu yang tidak, yang sementara belum bisa kita terima. Jadi, Anda sesuaikan untuk yang topik itu. Atau mungkin di bidang kalian lain, saya lihat mungkin pada metodenya yang dianggap terlalu umum. Sebetulnya apakah metode yang terlalu umum itu bisa digunakan? Misalnya di analisis data ya. Ya bisa, yang penting Anda punya dasar literatur yang kuat. Bahwa metode ini meskipun metode yang sudah lama digunakan, tetapi untuk kasus ini tingkat relevancenya sangat tinggi. Anda tunjukkan literatur misalnya bahwa metode ini lebih baik daripada metode yang lebih baru sekalipun misalnya untuk kasus-kasus seperti ini. Sehingga Anda tetap mengambil metode ini untuk kasus yang Anda bahas. Tidak masalah, ya tidak masalah. Banyak penelitian-penelitian yang terbaru, yang itu masih menggunakan metode-metode lama, tidak masalah. Problemnya bukan di metodenya itu, bukan. Tetapi pada cara Anda menyajikan argumentasinya, itu yang harus disusun ya, terutama di bab satu. Sebetulnya skripsi itu nyawanya di bab satu ya, terutama di latar belakang, itu nyawanya. Di latar belakang itu Anda menyajikan bahwa penelitian sebelumnya itu seperti apa. Dan penelitian sebelumnya jangan asal comot, jangan asal ngambil. Karena kalau yang diambil ini hanya literatur, sekedar literatur, tanpa punya kekuatan sains, istilah saya, tanpa punya kekuatan sains yang kuat, ya nantinya ke belakangnya juga meragukan. Ya meragukan. Sehingga memang bab satu yang penting dan harus dibaca ya. Harus dibaca benar-benar oleh siapapun. Karena itu memang dasar pemikirannya di sana. Kenapa Anda mengambil topik itu. Jadi skripsi itu yang paling penting. Kenapa Anda mengambil topik itu? Itu yang paling penting. Dan ini tidak ada di PKL. Kalau PKL itu suka-suka, Anda mau mengambil topik apapun, it's okay. Tapi kalau skripsi ini yang memang dibilang mudah ya tidak juga, dibilang sulit ya juga nggak juga, tergantung kita menyikapinya. Tapi yang penting itu ya, saran saya semacam itu. Khususnya untuk proskripsi berikutnya. Jadi sekali lagi kita tidak hitam putih. Anda menggunakan metode ini boleh atau tidak? Pertanyaan seperti itu agak sulit dijawab. Kalau menurut saya agak sulit dijawab. Karena persoalannya bukan metode apa, bukan. Tapi kenapa Anda menggunakan metode itu? Itu pertanyaannya. Jadi bukan metode X itu boleh atau tidak, bukan itu. Tapi kenapa Anda mengambil metode X? Itu yang harus dijelaskan. Kalau sekedar gambling, wah saya pokoknya pengen ngambil beda X ini. Kemudian literaturnya pun literatur hanya dari paper yang kurang kuat. Bisa jadi hasilnya tidak disetujui. Makanya jangan hiran. Misalnya ada topik yang menggunakan metode X. Tidak disetujui. Kemudian Anda maswa mengambil topik X. Ternyata disetujui. Yang pertama bisa jadi kebetulan. Yang namanya orang beruntung itu kadang-kadang bisa terjadi. Yang kedua, bisa jadi penjelasannya berbeda. Penjelasannya berbeda. Jadi skripsi itu jangan dilihat. Metode X tidak boleh. Bukan itu. Bisa jadi si masiswa A mengambil metode X, dia boleh. Si maswabih mengambil metode X, dia tidak boleh. Karena tergantung penjelasannya. Jadi skripsi itu menjawab bukan metode apa yang digunakan. Tapi kenapa Anda mengambil metode itu? Itu yang jadi tekan. Jadi karena kita tidak mungkin membatasi metode ini. Tidak boleh lagi. Tidak bisa. Karena terbukti penelitian-penelitian terbaru pun masih banyak yang menggunakan metode lama. Tidak masalah. Yang penting kan konstruksi ilmiahnya kan ada. Kan begitu kan. Contoh misalnya kalau di analisis citra atau analisis data misalnya. Saya menggunakan algoritma genetika. Itu kan algoritma usang ya. Kalau saya bilang itu algoritma usang. Boleh atau tidak? Ya bisa boleh, bisa tidak. Kalau tidak boleh pakai metode itu. Dasarnya apa? Ya tidak ada dasarnya. Karena metode itu pun masih banyak yang menggunakan. Dan di berbagai penelitian yang bereputasi pun itu ada yang menggunakan. Tetapi konstruksi ilmiahnya. Nah itu kan persoalnya kan di sana. Bagaimana Anda menyajikan konstruksi ilmiahnya istilah saya. Jadi ada kajian literatur memang metode ini sangat tepat digunakan untuk kasus seperti ini. Nah itu kan harus dijelaskan. Ketika kita mampu menjelaskan itu ya. Tidak ada masalah. Meskipun Anda menggunakan metode yang terbaru sekalipun. Kalau konstruksi ilmiahnya lemah ya. Ya sulit juga kan gitu kan. Sulit juga. Jadi pendekatannya lebih ke sana kalau menurut saya. Oke lanjut silahkan. Mungkin ada ini tadi ada yang menulis juga ya. Izin bertanya apakah syarat lulus para skripsi bagi yang skripsi lanjutan minimal harus selesai bab tiga. Kalau sebetulnya kita tidak harus bab tiga. Tapi Anda menunjukkan, bisa menunjukkan progres yang signifikan ya. Memang secara administratif terlihat sampai bab tiga. Kalau Anda hanya sampai bab satu kan tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Tetapi sebetulnya tidak harus bab tiga. Tidak harus bab tiga ya. Yang penting Anda bisa menyajikan progres yang signifikan. Makanya yang di upload itu kan tidak harus sampai bab tiga. Anda bisa mengupload bahan yang lain. Contohnya apa misalnya? Anda misalnya bukunya sampai bab satu. Tapi Anda bisa menunjukkan, saya menggunakan logaritma ini, rumusnya ini, flowchartnya ini, data setnya sudah disiapkan ini. Anda jadikan satu file, Anda kirim. Tidak harus dalam konstruksi bab satu sampai bab tiga. Tidak harus. Tidak harus seperti itu kan. Kita tidak mau hasilkan itu kok. Jadi yang penting Anda menunjukkan progres yang signifikan. Yang menunjukkan bahwa Anda bisa melanjutkan judul itu. Jadi itu ya. Jadi memang kalau Anda sudah bikin bab tiga itu sudah menunjukkan progres yang bagus. Cuma sebetulnya meskipun sampai bab tiga, tapi kalau dibaca benar-benar, ya ternyata kok cuma gini. Ya belum tentu itu menunjukkan progres yang signifikan. Kalau menurut saya kok seperti itu. Jadi tidak harus bab tiga. Bab tiga itu maknai dengan substansi ya. Kalau saya ditampilkan bidang kalian, bab tiga itu kan berarti sudah ada metodologi ilmiahnya. Misalnya menggunakan data set. Data set itu sudah ada, sudah Anda siapkan. Bukan masih mencari-cari. Saya nanti kira-kira menggunakan data ini. Bukan kira-kira lagi, tapi sudah Anda siapkan. Kemudian kalau misalnya pembuatan sistem, Anda sudah bikin desainnya. Nah itu kan, itu pengetahuan bab tiganya ya. Kalau bab tiga secara pembukuan ya, yang penting bab tiga ya, intinya jangan memahami yang dimaksud dengan sesebab tiga itu secara administratif ya, secara administratif, maksudnya pokoknya bab tiga. Anda tidak menyajikan bab tiga pun tidak ada masalah. Yang penting progresnya apa. Itu bisa Anda kirimkan kan, bahwa Anda menunjukkan memang progresnya memang sudah sampai, sudah signifikan. Kenapa seperti itu? Karena kita khawatir, ini sebenarnya bisa dikerjakan atau tidak. Nanti khawatirnya Anda tetap bertahan pada topik itu, ternyata satu dua tahun tetap tidak selesai kan gitu kan. Jadi kita menyarankan kalau misalnya topik itu terlalu sulit untuk diselesaikan ya, ya ganti topik salian. Tapi kalau misalnya memang bisa dikerjakan dan selesai ya lanjut, gitu aja. Intinya lebih ke sana. Jadi kenapa kita berharap Anda punya progres yang signifikan agar ya harapannya Anda bisa selesai semester ini kan gitu kan. Tapi kalau ternyata enggak ada progresnya, ya itu kan pertanyaan Anda bisa menyelesaikan enggak selama satu semester ke depan. Itu dari sisi penguji ya, dari sisi kita penilai. Karena kan kita menilai hanya berdasarkan apa yang Anda sajikan kan. Kemudian ini ada pertanyaan untuk bidang kealian pengujian sistem, apakah indeks kami bisa digunakan sebagai tools-nya? Saya enggak mau, ini ya, saya enggak terlalu membahas masalah tools ya. Yang penting sih sebenarnya konstruksi metodologi ilmiahnya. Ya pengujian itu di sana, bukan pada tools yang digunakan. Konstruksinya seperti apa, ya itu kan baru bisa kita nilai setelah Anda munculkan itu kan. Jadi ini persis pertanyaan tadi ya, bolehkah saya menggunakan metode X untuk menganalisis citra ini misalnya? Bukan itu pertanyaannya sebetulnya, tapi kenapa Anda menggunakan metode itu untuk penyelesaian kasus itu? Nah itu sebenarnya pertanyaan yang lebih penting, bahkan Anda menjelaskan di konstruksi ilmiah di buku tersebut. Itu yang ini. Jadi bukan menggunakan tools apanya, tapi kenapa Anda menggunakan tools itu? Dan apakah memang relevan dengan kasusnya dan penyelesaiannya lebih ke sana? Nah kalau Anda merasa sudah punya basis argumentasi yang cukup baik, kok ternyata tidak terima? Ya Anda bisa banding. Kalau saran saya seperti itu, jadi intinya boleh dan tidaknya itu bukan pada A, B, metode A, metode C, terus ini, terus itu, bukan pada itu. Contoh misalnya di pembuatan sistem, bolehkah menggunakan framework A, misalnya framework B, framework C? Oke, persoalannya bukan pada frameworknya, bukan. Tapi kenapa Anda menggunakan framework itu? Itu sebenarnya yang lebih penting ditekankan pada itu. Meskipun framework yang Anda gunakan adalah framework yang katakanlah terbaik misalnya. Tapi kalau Anda tidak menyajikan keterbaikannya di mana, ya bisa jadi, ya belum tentu kita bolehkan. Berarti kan konstruksi ilmiahnya kan belum ketemu. Berarti Anda menggunakan framework itu ya asal menggunakan. Tapi kalau Anda tahu bahasa menggunakan framework ini, karena di dalamnya punya kelebihan ini yang memang tepat untuk penyelesaian kasus saya. Nah itu kan oke kan? Jadi penekannya kita di sana. Karena framework itu kan punya kelebihan kekurangan. Sama dengan metode tapi, sama dengan tools itu. Sampai contoh misalnya, mungkin pertanyaan sederhana ya, terkait dengan desain di waktu Anda bikin perancangan. Apakah harus menggunakan tools ini untuk membuat desainnya? Sebenarnya tools itu tidak terlalu urgen. Anda menggunakan tools apapun, tidak masalah. Yang penting relevan dengan metodologi yang Anda gunakan untuk penyelesaian kasus itu. Sama misalnya Anda menggunakan ERD. Anda pakai tulisan tangan sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting informasi-informasi yang tersajikan itu memang sesuai. Anda mencumpulkan menggunakan tools tapi kalau desainnya tidak memberikan informasi yang kerinci ya, ya bermasalah juga. Jadi itu ya kalau jawaban saya terkait dengan masalah pertanyaan terkait dengan pengujian tadi. Sama dengan misalnya, ada yang pernah bilang misalnya masih bolehkah, apakah pengujian itu tidak boleh menggunakan black box lagi misalnya. Ya sebetulnya bukan itu, black box pun juga tergantung Anda menjelaskannya black boxnya seperti apa. Nah, begitu saja kan. Jadi ya makanya harus diperkuat literaturnya. Coba cari literatur-literatur yang mengarah memang bahwa metode itu memang masih relevan untuk digunakan untuk kasus yang sedang Anda selesaikan. Ya memang tantangannya memang cara menjelaskan itu ya, yang menurut saya harus penting. Kecuali yang tadi ya, saya menyebutkan tadi salah satunya misalnya terkait dengan kasus SPK itu ya. Jadi saya menekankan pada algoritma yang memang kita bolehkan. Jadi kalau Anda mengambil SPK, bukan SPK itu boleh atau tidak, tapi ya metode apa yang Anda gunakan. Kalau basisnya AI ya it's okay, tapi kalau basisnya di luar itu, ya itu yang kita tidak menyarankan. Mohon izin Pak, ini dari Mas Anzari Perdana. Mengangkat tangan akan bertanya. Mungkin dari Mas Anzari Perdana bisa dipersilakan untuk bertanya. Baik, cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Udi, teman-teman Hima, Pak Agung, dan para dosen serta teman-teman semua selamat siang. Izin bertanya saya Anzari, NPM15. Begini Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya sudah banyak mencakup penjelasan yang penting mengenai tentang skripsi. Mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan. Jadi komposisinya bisa memicu semangat untuk mengerjakan skripsi lebih cepat lagi, Pak. Masih banyak ini sebelumnya. Mungkin yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama, tentang informasi. Informasi sepertinya agak telat, ya Pak, ya mohon maaf nih sebelumnya. Mungkin penjadwalan, mungkin dari sisi kuota dosen yang tersisa serta bidang-bidangnya. Prasekripsi yang selanjutnya bagaimana ketentuan-ketentuannya bisa lebih dijelaskan terperinci lagi. Karena mengingat, walaupun saya mewakili teman-teman yang lama begitu dari angkatan 15, tapi teman-teman yang baru juga kan banyak yang belum memahami konseptual skripsi sebenarnya bagaimana seperti itu. Kayak, oh dosen ini untuk seperti ini. Tadi kan metode-metode sudah jelas banget tuh, Pak. Terima kasih banyak gitu, Pak. Mungkin ke arah bidangnya harusnya bagaimana. Terus jadwalnya, batas-batasannya sampai di mana. Lalu skripsi lanjutan itu, tadi juga sudah Bapak jabarkan sedikit. Tapi bisa lebih terperinci lagi enggak, Pak? Supaya ada bentuk kepastian bahwasannya, oh ternyata titik skripsi lanjutan buat kami itu di titik ini sudah bisa dan diproses lagi gitu, Pak. Atau mungkin ketika mengganti topik atau mengganti judul, apakah memang masih memiliki peluang untuk terkejar? Demikian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Anjari atas saran masukannya. Tadi kalau terkait dengan informasi yang agak telat, ya terima kasih ya atas masukannya kita akan perbaiki untuk selanjutnya. Kemudian yang saya tangkap tadi, misalnya terkait dengan dosen untuk semester ini kita bebaskan ya, yang penting dari nama-nama dosen yang sudah kita rilis ya. Jadi kita tidak lagi, untuk semester ini kita tidak memetakan ini dosen ini khusus untuk TPP-SIT, ini untuk, untuk ini tidak, jadi kita tidak memetakan lagi. Kita serahkan ke dosen masing-masing kira-kira punya, punya, punya kapasitas dimananya. Dan saya kira setiap dosen sebenarnya sudah punya itu. Kenapa kita melakukan itu? Karena sepertinya ada banyak topik ini yang lintas bidang ya, lintas bidang. Jadi agak ternyata setelah kita evaluasi cukup rumit juga kalau kita memisahkan secara tegas dosen ini harus ada di PPP-SIT, dosen ini ada di SCR. Nah ini agak susah, karena sebuah topik itu terkadang butuh kemitraan ya, kerjasama dari dosen yang berbeda bidangnya. Contoh misalnya pembuatan sistem, kita menekankan ada penggunaan algoritma meskipun tidak perlu dipahami sampai detail, yang penting digunakan. Nah ini kan butuh saran dari dosen yang yang basisnya sistem cegah juga dan juga punya basis di RPL misalnya. Jadi seperti itu pertimbangannya. Jadi untuk semester ini kita bebaskan, jadi terserah dari dosen masing-masing silahkan ditimbang kompetensi kapasitasnya mengarah kemana. Ya itu yang penting fokus kita adalah pada bidang kealian, bukan pada dosen ini harus di mana tidak seperti itu lagi. Kemudian terkait dengan yang lanjutan. Kalau saya ambil gampangnya ya, ambil gampangnya aja. Yang penting pemimbing sebelumnya setuju menurut saya jalan. Kalau saya seperti itu. Nah, saya belum lihat secara rinci hasil kemarin. Saya lihat cuma saya tidak tahu ini siapa judulnya ini melotot di satu persatu ya. Tapi intinya gini, kalaupun kemarin ada yang tidak disetujui, yang penting dosennya masih, pemimbingnya masih setuju, tinggal minta saran ke penguji apa yang perlu ditambahkan. Karena mungkin pertimbangannya seperti ini. Dari topik yang sudah diambil kemarin sepertinya tidak relevan lagi misalnya. Dugaan saya tidak relevan lagi. Atau yang kedua terlalu simpel. Atau yang ketiga, ini progresnya tidak ada sama sekali ini. Kalau dilanjutkan tidak selesai. Misalnya seperti itu. Artinya kan penguji ini kan mungkin tidak bisa 100 persen tauril di lapangan. Hanya berbekal apa yang Anda tuliskan gitu kan. Jadi bisa benar, bisa salah. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin tidak disetujui, tetapi pemimbingnya setuju. Silakan minta masukan langsung. Tanya ke Pak Agung, pengujinnya kalau belum tahu pengujinnya siapa. Sarannya seperti apa? Apa yang perlu ditambahkan? Intinya tetap bisa lanjut untuk yang lanjutan. Kemudian kalau ingin ganti topik, itu saya sarankan bagi yang memang merasa tidak bisa menyelesaikan topik yang lama. Jadi kalau masih bisa melanjutkan, ya kan emang Anda mengambil topik yang baru. Tapi kalau merasa Anda mengambil topik baru itu, punya kans yang lebih cepat untuk menyelesaikannya, ya tidak masalah. Yang jelas, satu atau dua minggu ini kita akan buka lagi preskripsi. Jadi silakan bagi yang mengadukan lagi atau yang lanjutan. Ya untuk yang lanjutan, seperti itu yang saya sampaikan tadi ya. Yang penting pemimbing sebelumnya setuju, ya preskripsi itu hanya untuk penguatan. Hanya untuk penguatan dalam arti meskipun Anda katakanlah tidak lulus. Tapi sebetulnya untuk yang lanjutan ini masih bisa lanjut asalkan Anda mengakomodin masukan-masukan dari penguji. Apa yang perlu ditambahkan misalnya. Apa yang perlu dikeluarkan dari yang sebelumnya. Ya mungkin gangguan tidak update lagi atau bagaimana. Ini kasus-kasus sebenarnya sangat beda ya. Tapi intinya ke sana, intinya ke sana. Jadi masih bisa lanjut dengan catatan pemimbing sebelumnya setuju. Nah bagaimana kalau pemimbing sebelumnya tidak setuju? Nah ini kita lihat kalau di preskripsi kemarin masih dianggap lulus sama penguji. Ya berarti nanti ada pergantian dosen pemimbingnya. Seperti itu. Ya kira-kira itu dari manusia hari atau mungkin yang punya pertanyaan serupa yang terwakili tadi kira-kira sudah jelas atau masih ada yang belum jelas? Baik Pak. Tadi menanggapi dari pernyataan Bapak. Kan begini Pak. Satu atau dua minggu kembali kan akan dibuka kembali preskripsi. Nah mengingat tadi dari tinjauan Bapak. Seumpamanya ada yang dianggap gagal tadi ya. Tapi ketika bisa mensinyalir baik dari pemimbing atau pengujinya masih bisa ditambahkan. Apakah itu nanti akan terproses secara sistem bahwasannya sah untuk langsung mengikuti di ujungnya nanti ujian? Atau secara manual Pak? Itu bagaimana Pak? Kalau terkait dengan sistem mungkin Pak Agung nanti ya yang bisa menyampaikan. Karena secara teknis di sistem seperti apa. Tapi secara normatif ya. Secara norma artinya secara kebijakan kita. Ya intinya bisa lanjut. Ya intinya bisa lanjut. Bahkan yang kemarin tidak. Berarti tidak terhambat ya Pak ya? Tidak, tidak. Yang penting penekanan saya tadi itu Mas. Jadi kalau misalnya ada masukan dari penguji kemarin. Tolong itu menjadi perhatian. Jadi kira-kira apa yang perlu ditambahkan. Kira-kira ketidaksetujuan itu di bagian mana. Itu yang diselesaikan. Dan coba dikonsultasikan dengan pemimbingnya. Jadi agak beda ya. Beda dengan yang baru. Yang bukan lanjutan. Kalau tidak terus ya berarti harus mengulangi lagi. Dengan topik yang sama, topik yang berbeda. Jadi yang sebenarnya topik yang tidak setuju. Bukan berarti tidak bisa dipakai. Kecuali yang mungkin bermasalah dengan metodenya. Dianggap metodenya tidak relevan dengan metode yang kita kemudir. Itu lain cerita. Tapi kalau hanya masalah keluasan topiknya terlalu luas. Atau hal-hal yang sepertinya masih bisa diperbaiki. Tidak masih dilanjutkan. Nah untuk yang lanjutan. Meskipun Anda kemarin dinyatakan tidak lulus. Bukan berarti Anda gugur. Tidak. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan di sini ya. Jadi Anda tetap bisa lanjut. Dengan catatan Anda menjadikan itu sebagai perhatian. Kalau itu misalnya di mata menguji tidak lulus. Ini untuk yang lanjutan ya. Itu sebenarnya sebuah warning. Sebuah warning kalau nanti Anda ujian dengan seperti ini. Anda punya potensi untuk tidak lulus saat ujian skripsi nanti. Jadi karena tidak lulus ini saya harus lihat kasus per kasus ya. Bisa jadi karena progresnya tidak terlihat. Bisa jadi kan. Artinya berarti kan tidak lulus seperti itu kan bukan karena topiknya. Tapi karena Anda belum memperlihatkan. Anda belum menyajikan progres yang bisa dilihat oleh penguji. Berarti kan tantangan Anda Anda. Bagaimana mempercepat progres itu selanjutnya kan gitu. Kemudian kalau misalnya tidak lulus itu karena menyentuh kebagian metode. Metode ini sudah enggak relevan lagi. Nah itu coba digali lagi. Apakah memang karena metodenya atau Anda cara menjelaskannya kurang kuat. Kenapa Anda menggunakan metode itu. Jadi kalau penjelasan saya selama metode itu bagian dari ranah bidang kita it's okay. Yang penting konstruksi ilmiahnya itu bagaimana kan gitu. Yang penting Anda enggak asal comot lah bahasa kasar saya seperti itu ya. Enggak asal comot saya pokoknya pakai metode ini. Kenapa Anda menggunakan metode itu. Enggak tahu pokoknya saya pakai metode itu. Itu bukan jawaban ilmiah. Itu bukan jawaban yang kita kehendaki. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Misalnya seperti ini. Saya belum melihat kasus per kasus secara linci ya. Kemudian saya hanya lihat berdasarkan judulnya. Berdasarkan masukan-masukan dari beberapa dosen gitu saja. Nanti lebih detail ya Anda bisa langsung tanyakan ke Pak Agung atau Bapak Ibu dosen yang mengujuk kemarin. Tapi untuk yang lanjutan sebetulnya secara normatif ya bisa lanjut. Itu hanya sebuah warning ya. Sebuah warning dari penguji. Jadi maksudnya itu Anda lanjut tapi bukan berarti lanjut tanpa catatan gitu loh. Anda lanjut tapi dengan catatan-catatan harus diperhatikan. Izin juga mewakili Pak. Itu tadi ada di teks di belakang ada yang pertanyaan seperti ini Pak. Tentang judul ditolak karena mungkin ada kesamaan judul. Itu mungkin dari pihak Pak Agung atau teman Himak. Seperti yang dulu saya lihat kan akan di data ya. Di list judul-judul yang masuk totalnya sebelum dan sesudah gitu. Mungkin bagaimana itu Pak penjelasannya bisa terjadi ada penolakan gara-gara kesamaan judul. Cek, cek. Ya, ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir tadi sama yang tertulis ini mungkin dari Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Apakah kalau yang ini ya pengumuman proskripsi kemarin? Seperti yang ini terkait dengan di sistem ya. Mungkin Pak Agung bisa membeli penjelasan. Atau mungkin dari yang Anzari yang terakhir tadi ya. Masalah kesamaan topik ya memang lebih baik. Memang ada penjelasan yang lebih rinci ya. Kira-kira samanya dimananya. Sama dengan topik yang mana. Mungkin dari Pak Agung nanti bisa menampilkan barangkali atau bagaimana. Cucunya yang mana Mas ya? Cucunya yang mana Mas ya? Mungkin dari Mas Alif tadi yang mengajuti pertanyaan lewat teks boleh langsung. Oh iya, Mas Alif. Pergantian. Bentar. 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 Halo Mas Alif Jadi secara sistem Memang Jadi kemarin ketika rekapitalasi Data ajuan transkripsi yang masuk Memang ada dua judul yang sama Ini pengenalan tulisan tangan pada huruf Aksara Jawa menggunakan Metode CNN Nah ini Dari saya sendiri Belum bisa mengambil Keputusan Dalam artian Siapa yang dulu yang saya ambil Ya tidak bisa begitu karena Jadi Idenya muncul dari orang yang Belakang upload Nah itu Untuk konsekuensi seperti itu kan Saya tidak bisa ambil resiko Seperti itu Nah Karena Hal demikian Maka dua Dua judul ini Tetap saya masukkan Di rekapitulasi Dengan Dengan pertimbangan Nanti akan diuji oleh penguji Kira-kira Dari dua judul ini Mana yang benar-benar menguasai Dalam artian Dokumen yang dia upload Dan penjelasannya di Bab satu Nah nanti akan kelihatan Mana yang lebih menguasai Atau Mana yang benar-benar Yang punya judulnya siapa Nah mungkin dari penguji Menilai bahwa Karena dua-duanya memang Sama Benar-benar sama Akhirnya Dia ambil keputusan untuk Tidak diluluskan Keduanya Seperti itu mas Oh iya pak Terima kasih Untuk penjelasannya Bahwa mungkin Kedepannya itu bisa Saya seperti Saya bilang di chat Bisa di Diberitahu kepada Siswa-siswa gitu Biar Tahu apa namanya Judul-judulnya itu apa aja Sama tahu nanti ada yang Seperti saya lagi Kan emang Apa Sayang gitu Udah waktunya Berapa bulan gitu Ya gitu Menurut saya seperti itu Terima kasih sebelumnya Ya mungkin ini pak Saya izin buat Membacakan pertanyaan lagi Dari Alvi Atun Mas Riva Itu Jadi kemarin Pas waktu Pengumuman Preskripsi Itu Status dosen Dari Mahasiswa tersebut Itu Pemlindunginya Belum setuju Namun Di akun BIMA Itu Status dosen Pemimpinnya Setuju Itu bagaimana ya pak Baik ini Mohon izin Pak Budi Langsung saya jawab Bahwa Kemarin ketika Saya Hasil Dokumen yang masuk Beserta Pesertanya Itu mungkin Dosen yang bersangkutan Belum menyetujui Setelah Proses uji Dan respeknya Mungkin Persetujuannya telat Nah ini nanti Masih tetap Bisa dipertimbangkan Untuk menjadi Dosen Pembimbing Karena Ya nanti Judul-judul yang Disetujui Akan Diplot Untuk Pembimbingnya Bagi yang belum Begitu mas Ya terima kasih pak Apa mungkin Dari Alviatun Sudah terjawab Terima kasih pak Permisi Pak Budi Dan Pak Agung Yang terhormat Mungkin saya izin Tanya terkait Keluuhan beberapa Teman-teman Yang mungkin Semester ini Atau periode lalu Setelah mengajukan Preskripsi Mungkin Terdapat Kesalahan Atau mungkin Kecatatan Sistem Dimana Teman-teman Mereka sudah Mengupload Atau mungkin Sudah melambahkan topik Dan sudah memilih Dosen memilih Tetapi Di Daftar Di Bima Dan Tetapi Daftar Kota dosen Ada beberapa dosen Yang Tertulis Minus 1 Jadi mereka Yang sebelumnya Sudah disetujui Terus Tidak bisa Di upload Lagi Itu seperti apa Dan juga Saya ingin Dukanya terkait Metode Bimbingan Untuk Skripsi Di sekarang ini Karena ada Sistem Bima Apakah semua Bimbingan Nantinya Bakal ditambahkan Di Bima Atau Melalui Personal chat Masing-masing Terima kasih Terima kasih Yang terakhir Yang terakhir tadi Gimana Sekurang jelas Yang terakhir Bagian yang terakhir tadi Oh iya Pak Mungkin saya ulangi lagi Untuk terkait Bimbingan Model bimbingan Sekarang ini Apakah Kita untuk Bimbingannya Perlu Memang hubungi dosen Bimbingnya secara langsung Atau cukup Men-upload Bimbingan Di Website Bima Pak Dan mungkin Apakah Ada ketentuannya Seperti Selama Kita Men-terima Skripsi Harus Minimal Oh iya Sudah Minimal 6 kali Mungkin Itu Jadi Mengarah Ke proses Bimbingan Ya Maksudnya Ya Ya Kalau Bimbingan Itu Interaksi Antara Masiswa Skripsi Dengan Bimbingnya Jadi Ya Pada Prinsipnya Sebenarnya Disesuaikan Kenapa Kita Membatasi Minimal Itu Secara Administratif Ya Secara Administratif Tapi Bisa Jadi Kenapa Kita Perlu Administratif Karena Itu Berkaitan Dengan Peraturan Juga Jadi Ada Minimal Untuk Bimbingannya Tetapi Penekanannya Bukan pada Jumlah Berapa Kali Anda Ketemu Dengan Pemimbing Tapi Bagaimana Proses Penyelesaian Itu Berdasarkan Koordinasi Dengan Pemimbing Jadi Jangan Sampai Anda Mengerjakan Selesai Baru Ada Pemimbing Nah itu Yang Tidak Kita Sarankan Jadi Anda Memberikan Report Ke Dosen Kemudian Dosen Bisa Ngasih Masukan Jadi Ada Proses Interaksi Berapa Kali Yaitu Sangat Relatif Tidak Harus 6 Kali Tidak Sebetulnya Substansinya Tidak Itu Tetapi Makanya Mungkin Ada Tipe Tipe Dosen Yang Yang Penting Sudah Oke Di Akhir Baru Nanti Setel Administratif Ditulis 6 Kali Pertemuan Yaitu Sela Administratif Tetapi Penekanan Kita Bukan Pada Jumlah Pertemuannya Tetapi Bagaimana Anda Bisa Mengkoordinasikan Pekerjaan Skripsi Itu Dengan Dosen Jadi Ada Proses Diskusi Ada Proses Interaksi Lebih Kesana Dengan Media Apapun Entah Ketemu Langsung Dengan WA Dengan Video Bagaimana Itu Saya Kira Seni Bimbingan Yang penting Memang Murni Dilakukan Secara Akademis Tidak Ada Hal-hal Non-teknis Di luar Akademis Saya Kira Itu Seni Akademis Dari Masih Dosen Masing-masing Seperti Itu Kira-kira Cukup menjawab Atau enggak Ini Mungkin Juga ingin Menanyakan Terkait Apakah Setiap Kita Habis Selesai Bimbingan Harus Di Upload Di Bima Untuk Bagian Kalau Yang Dapet Gimana Pak Agung Saya Belum Cek Sistemnya Apakah Setiap Bimbingan Harus Di Upload Hasilnya Atau Cukup Di Akhir Nanti Persi Nah Itu Kembali Lagi Secara Personal Dari Masing-masing Dosen Dan Mahasiswa Pak Tetap Tapi Nanti Di Akhir Tetap Ada Minimal Enam Kali Jadi Bisa Tiga Kali Pembimbing Satu Tiga Kali Pembimbing Dua Nanti Yang Ada Di Sistem Bimar Kalau Bisa Biar Teratur Nanti Ketika Setelah Diskusi Atau Konsultasi Dengan Pembimbing Langsung Di Di Upload Di Bimar Nanti Kan Ada Isian Tanggal Terus Materinya Apa Nanti Setelah Di Upload Maka Dosen Yang Bersangkutan Akan Mengasisi Atau Tidak Jadi Pembimbingan Ini Nyata Atau Fiktif Nanti Tergantung Dari ACC Dosen Yang Bersangkutan Seperti Itu Pak Uji Ya Terima kasih Pak Agung Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Anda Memang Saya kira Saran Pak Agung Tadi Bagus Setiap Anda Upload Apapun Yang Anda Peroleh Dari Proses Bimbingan Itu Nah Nanti Dosen Bisa Jadi Menyetujui Langsung Atau Nanti Di Belakang Saya kira Itu Bisa Bisa Terjadi Dan Tidak Masalah Bagi Kita Tidak Masalah Artinya Kan Ya Kalau Misalnya Setiap Bimbingan Dosen Kemudian Lihat Sistem Ya Itu Lebih Baik Lagi Mungkin Saya Juga ingin Tanya Terkait Teman-teman Yang Kemarin Sudah Lulus Preskripsi Periode Pertama Yang Dimana Mencantumkan Dosen Pembimbing Untuk Pengumuman Penetapan Dosen Pembimbingnya Kapan Apakah Melalui Bima Nanti Kita Umumkan Hari Senin Nanti Masalah Apakah Di Bima Nanti Dari Pak Agung Nanti Tapi Intinya Entah Di Bima Atau Di Media Lain Hari Senin Nanti Nanti Kita Tentukan Jadi Ini Mas Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Kita Kaji Dan Kita Selesaikan Baik Pak Dan Mungkin Saya ingin Bertanya Lagi Terbaik Kalau Dari Mekanisme Mengajukan Skripsi Disini Terulis Adalah Dua Kali Untuk Satu judul Berlaku Selama Dua Kali Tapi Kalau Misalnya Ada Seorang Masiswa Yang Mungkin Dia Sudah Mengajukan Dua Semester Tetapi Untuk Skripsinya Belum Selesai Tetapi Untuk Pengerjaannya Sudah 90% Apakah Bisa Diajukan Lagi Di Semester Selanjutnya Pak Untuk Sementara Kita Tetap Setuju Jadi Meskipun Ketetuan Kita Hanya Berlaku Dua Semester Tapi Sementara Kita Kita Akan Setuju Dengan Syarat Seperti Tadi Jadi Misalnya Kalau Sudah 90% Misalnya Meskipun Ukuran 90% Ini Intinya Memang Mau Selesai Tidak Masalah Lanjut Aja Kecuali Sudah Sudah Masuk Semester Tiga Ternyata Tidak Ada Progres Itu Yang Kita Sarankan Sebaiknya Ganti Topik Yang Sekiranya Bisa Diselesaikan Tapi Kalau Pengen Melanjutkan Dan Merasa Sudah Ada Kemajuan Besar Untuk Bisa Selesai Lanjut Tidak Apa-apa Lanjut Tidak Apa-apa Izin Bertanya Pak Jadi Terkait Pengumuman Hasil Preskripsi Kemarin itu Kan Terdapat Mahasiswa Yang Lulus Dengan Catatan Nah Untuk Pengerjaan Revisi Lulus Dengan Catatan Tersebut Itu Terdapat Sesi Pengumpulan Tersendiri Untuk Revisiannya Atau Dari Mahasiswa Tersebut Mengerjakan Revisian Itu Lalu Dibawa Ke Dosen Pembimbing Dan Nanti Untuk Selanjutnya Sampai Ketahap Ujian Atau Mungkin Ada Revisi Lagi Gitu Kalau Anda Bisa Konsultasi Langsung Dengan Penguji Lebih Baik Cuman Batas Minimalnya Itu Harus Anda Jadikan Catatan Penting Ketika Nanti Mengerjakan Itu Artinya Saya Belum Melihat Detail Satu Per Catatannya Seperti Apa Cuma Kan Bisa Jadi Kasusnya Itu Catatannya Bisa Sedikit Bisa Banyak Kan Makanya Secara Garis Besar Catatan Itu Hanya Penekanan Yang Harus Anda Perhatikan Ketika Nanti Mengerjakan Karena Nanti Waktu Ujian Skripsi Kok Ini Tidak Dimasukkan Misalnya Gitu Itu Jangan Sampai Terjadi Jadi Lulus Dengan Catatan Berarti Tetap Lulus Tetapi Catatan Catatan Itu Harus Anda Jadikan Perhatian Yang Nanti Anda Diskusikan Dengan Pemimbing Agar Bisa Melengkapi Dari Apa Yang Anda Kerjakan Jangan Sampai Dihabekan Kalau Anda Dihabekan Nanti Waktu Ujian Skripsi Akan Kita Tanyakan Kenapa Kalau Itu Tidak Di Ini Kalau Misalnya Anda Dari Diskusi Ternyata Dengan Pemimbing Wah Catatannya Ini Sepertinya Terlalu Berat Atau Apalah Misalnya Yaitu Coba Didikusikan Dengan Pengunci Tapi Intinya Catatan Itu Bukan Revisi Jadi Revisi Yang Harus Anda Kerjakan Kalau Tidak Dikerjakan Sekian Waktu Anda Menjadi Tidak Lulus Bukan Seperti Itu Jadi Cata Itu Hanya Ya Harus Anda Jadikan Catatan Penting Untuk Nanti Anda Masukkan Di Proses Pengerjaannya Lebih Kesana Terima Kasih Pak Ada Jawabannya Dan Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Pak Untuk Ujian Preskrip Untuk Jadwal Preskripsi Itu Sesuai Untuk Yang Periode Kedua Ini Pada Tanggal 25 Sesuai Dengan Info Yang Ada Di Grup Skripsi Itu Pak Yang Difoto Atau Apa Mungkin Terdapat Pemunduran Jadwal Pak Yang Diumumkan Kemarin Tanggal 25 Sampai Tanggal Berapa Sampai Tanggal 21 Pak Nah Sekarang Saya Tanya Balik Kira 25 Sampai 31 Itu Oke Enggak Itu Bagi Yang Kemarin Belum Lulus Atau Mungkin Mau Mengajukan Baru Kira Kira Bisa Enggak 25 Itu Minggu Depan Kalau Bisa Jalan Ya Tetap Kita Buka 25 Sampai Sampai 30 Atau 31 Oktober Itu Ini Saya Tawarkan Balik Aja Jadi Apakah Tanggal Tetap Atau Atau Kita Revisi Jadi Tanggal Seminggu Lagi Misalnya 1 Sampai 5 Misalnya Ya silahkan Ini saya Tanya Balik Kalau Misalnya Tetap Jalan 25 Tidak Apa Mulai Senin Itu Kita Buka Preskripsi Mungkin Mas Andari Bisa Atau Gini Aja Nanti Masukannya Masalah Jadwal Itu Dicamping Ke Hima Mas Akhil Atau Yang Mewakili Kalau Misalnya Jadwal Tetap Akan Kita Sesuai Jadwal Untuk Pembukaannya Minggu Depan Tapi Kalau Pengen Dipet Panjang Silahkan Nanti Langsung Diusulkan Ke Pak Agung Tapi Intinya Ini Saya Tawarkan Jadi Kalau Misalnya Oke Dengan Jadwal Minggu Depan Berarti Tetap Tapi Kalau Misalnya Anda Butuh Waktu Lagi Kita Untur Misalnya Tanggal 1 Sampai 5 Itu Nanti Dari Hima Silahkan Menyampaikan Ke Pak Agung Nanti Kita Dari Prodi Akan Menyesuaikan Dengan Dengan Masukan Dari Mahasiswa Yang Jelas Setelah Ini Ada Preskripsi Lagi Jadi Ini Bukan Yang Terakhir Jadi Setelah Preskripsi Ini Nanti Akan Kita Jadwalkan Lagi Preskripsi Berikutnya Mungkin Jeda Paling Cepat Satu Satu Bulan Lagi Paling Cepat Mungkin Satu Atau Satu Antara Satu Sampai Dua Bulan Berikutnya Ada Preskripsi Lagi Seperti Itu Tapi Harapannya Kalau Anda Bisa Ya Ada Kemungkinan Untuk Pembukaan Periode Ketiga Untuk Preskripsi Ya Ada Tapi Harapannya Kalau Anda Bisa Ikut Preskripsi Yang Satu Dua Minggu Kedepan Ini Ya Anda Ikuti Biar Waktunya Lebih Panjang Untuk Mengerjakannya Seperti itu Oke Ada Lagi Silahkan Jadi Untuk Jadwal Nanti Anda Sampaikan Langsung Ke Pak Agung Mas Akhil Mewakili Himpunan Nanti Sampaikan Kira-kira Mayoritas Pengen Jadwal Tetap Atau Diundur Silahkan Kita Ikuti Masukan Dari Dari Mahasiswa Seperti Apa Ya Pak Baik Nanti Akan Saya Sampaikan Ke Pak Agung Terus Ini Dari Mas Ansari Bisa Dipersilakan Buat Terima kasih Cek Aman Mas Suaranya Terima Kasih Buat Pak Budi Buat Pak Agung Dan Teman-teman Dari Himah Sepertinya Kami Sepakat Untuk Di Perpanjang Dan Sepertinya Kami Sepakat Juga Preskripsinya Ada Tiga Demikian Terima kasih Atas Bimbingan Penjelasan Dan Fasilitator Dari Pihak Semua Teman-teman Himah Yang Sangat Baik Untuk Membuka Pentok Preskripsi Demikian Wassalamualaikum Wabarakatuh Oke Kalau Misalnya Diperpanjang Tanggal berapa Kalau Saya tawarkan Tanggal 1 Sampai 5 Gimana Oke Atau enggak Kalau Saya Mengikuti Keputusan Bersama Pak Saya Kembalikan Keputusan Bersama Melewati Himpunan Karena Yang demikian Juga Berada Bersama-sama Dari Himpunan Dan Pak Bagung Serta Pak Budi Juga Kesempatannya Bersama Pak Itu Kalau Mengingat Saya Memutuskan Tanggal Atau Diberikan Penawaran Saya Tidak Bisa Sendiri Oke Saya Putuskan Aja Tanggal 1 Sampai 5 Mungkin Pak Agung Minta Tolong Untuk Direvisi Tanggal 1 Sampai 5 Jadi Jika Ada Masukan Lain Silahkan Nanti Disampaikan Jadi Default Tanggal 1 Sampai 5 Oke Gitu Oke Ini Ada Pertanyaan Literatur Jurnal Artikel Imah Rujuan Yang Digunakan Apakah Diperbolehkan Bukan Berbahasa Inggris Ya Tidak Masalah Tidak Masalah Bahasa Inggris Pun Ada Tingkatannya Ada Bahasa Inggris Asal Bahasa Inggris Hanya Translate Dari Bahasa Indonesia Tapi Secara Kualitasnya Mungkin Tidak Tidak Not Recommended Jadi Tapi Yang Jelas Kalau Jurnal Berkualitas Biasanya Pasti Bahasa Inggris Jurnal Berkualitas Biasanya Pasti Bahasa Inggris Umumnya Saya Bila Pasti Itu Umumnya Tetapi Jangan Lupa Bahwa Banyak Juga Jurnal Yang Berbahasa Inggris Yang Kualitasnya Juga Tidak Kita Rekomendasikan Sama Sebetulnya Dengan Yang Bahasa Indonesia Ada Yang Ada Yang Baik Ada Yang Kurang Baik Kurang Baik Juga Kurang Baik Ini Pendekatannya Ke Sains Ada Yang Hanya Sekedar Menyajikan Hasilnya Tapi Ini Dari Mana Konstruksinya Bagaimana Itu Tidak Ada Sama Sekali Ada Yang Seperti Itu Jadi Ya Intinya Itulah Jadi Kita Membebaskannya Yang Jelas Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Jangan Bahasa Yang Lain Nanti Bahasa Arab Tidak Ada Yang Bisa Bahasa Arab Repot Kita Bacanya Jadi Tidak Masalah Yang Penting Anda Baca Anda Konsultasikan Dengan Dosen Misalnya Tapi Sebetulnya Anda Baca Itu Sebenarnya Bisa Di Jurnalnya Termasuk Yang Bagus Atau Tidak Tapi Biasanya Kalau Anda Mengajukan IEEE Itu Biasanya Rata-rata Bagus Tapi IEEE Ada Dua Yang Hasil Konferens Dan Dari Jurnal Jurnal Dua Jurnal Konferens Kalau Di Luar Negeri Kan Semua Jurnal Kalau Dikitakan Ada Jurnal Ada Proceeding Kalau Di Mereka Istilahnya Hanya Jurnal Tapi Jurnal Ada Jurnal Konferens Kalau Dikit Proceeding Ada Yang Jurnal Bukan Konferens Jurnal Atau Regular Jurnal Nah Kalau Jurnal Konferens Memang Rata-rata Rata-rata Memang Masih Dibawa Dengan Dengan Jurnal Non Konferens Tetapi Lagi-lagi Anda Baca IEEE IEEE Mengumumnya Tapi Kalau Yang Dari Konferens Memang Harus Hati-hati Karena Tidak Semua Bisa Kita Jadikan Referens Yang penting Anda Baca Yang penting Disitu Konstruksinya Jelas Data Yang Digunakan Jelas Algoritma Yang Digunakan Jelas Jadi Bukan Hanya Sekedar Hanya Menjelaskan Sekilas Saya Bilang Gitu Misalnya Terkait Dengan Pembuatan Sistem X Dimana Itu Kan Asal Dibahas Inggriskan Tapi Sebetulnya Ilminyinya Dimana Tidak Ada Kalau Misalnya Baca Jendral Misalnya Pembuatan Ini Menggunakan Metode X Misalnya Anda Coba Cari Kenapa Dia Menggunakan Metode X Kalau Tidak Ditemukan Berarti Itu Anda Perlu Coba Nambahkan Dengan Dengan Pater Yang Lain Kenapa Metode Metode Ini Kelebihannya Apa Jadi Bukan Sekedar Kenapa Dia Menggunakan Itu Esensinya Kan Disanakan Jadi Metode Itu Kenapa Digunakan Untuk Untuk Penyelesaian Kasus Seperti Itu Tidak Semua Paper Menjelaskan Itu Jadi Ada Yang Hanya Mengejar Jadi Istilahnya Itu Ada Paper Kejar Tayang Yang Penting Tayang Gitu Ajalah Tapi Ada Paper Bener Bener Dibuat Dengan Sungguh Sungguh Dia Menampilkan Data Yang Bener Sangat Ilminya Hasilnya Pun Diuraikan Bahkan Sampai Ada Yang Menguraikan Kelemahan Dan Kelebihannya Seperti Apa Termasuk Biasanya Ada Yang Hanya Berhenti Di Kesimpulan Ada Yang Ada Yang Disaran Itu Kadang Menarik Caran Itu Berarti Apa Celah Yang Bisa Kita Ambil Sebagai Bagian Dari Penelitian Kita Melanjutkan Sebetulnya Sebetulnya Kalau S1 Itu Sebenarnya Filosofi Filosofi S1 Itu Sebenarnya Sebenarnya Dimanapun Pertama Di PT PT S1 Itu Meniru Paper Yang Sudah Ada Jadi Penelitian Apa Anda Tiru Itu Selesai Yang Penting Paper Bagus Paper Berkualitas Anda Tiru Tinggal Menirunya Apakah Niru 100% Niru 50% Tergantung Dari Kompleksitas Atau Kedalaman Paper Tersebut Semakin Dalam Semakin Sulit Semakin Kompleks Anda Mungkin Hanya Mengambil Bagian Tentu Untuk Anda Tiru Judul Nanti Disesuaikan Jadi Yang Dimasuk Plagiat Itu Bukan Sebetulnya Bukan Menirunya Menurut Tanda Kutip Plagiat Itu Ketika Anda Copy Paste Dan Kemudian Mengklaim Bahwa Ini Ada Karya Saya Itu Bagiat Tapi Kalau Anda Meniru Tapi Anda Bikin Sendiri Prosesnya Kira Kira Nanti Sama Nggak Dengan Hasil Yang Dirakan Orang Lain Tidak Masalah Jadi Misalnya Ada Paper Misalnya Pengukuran Kinerja Pengenalan Objek Menggunakan Metode A Misalnya Anda Bikin Yang Persis Dengan Itu Dengan Judul Yang Mungkin Sama Atau Mirip Tetapi Anda Menggunakan Data Yang Berbeda Kemudian Anda Merealisasikannya Dalam Bentuk Bahasa Mengugaman Yang Anda Bikin Sendiri Misalnya Tidak Ada Masalah Terhenti Anda Ketika membuat Konstruksi Bukunya Kan Juga Tulis Sendiri Lain Cerita Kalau Anda Copy Paste Pendahulannya Ditaruh Di pendahuluan Buku Kita Nah Ini Kan Yang Jadi Masalah Di Sana Makanya Sebenarnya Terlepas Dari Bidang Kalian Tadi Yang Paling Sulit Bahkan Bukan Hanya Buat Maksudwa Buat Dosen Juga Itu Adalah Masalah Literatur Yang Memang Hal Yang Sulit Yang Harusnya Jadi Paper Yang Kita Gunakan Apa Menjadi Dasar Kita Untuk Pembuatan Skripsi Kita Lebih Di Sana Ya Seperti Itu Jadi Masalah Literatur Itu Memang Cukup Luas Tapi Intinya Kita Tidak Bisa Memilah Tidak Bisa Gini Kita Tidak Bisa Membuat Ukuran Yang Pasti Misalnya Literatur Harus Seperti Ini Agak Susah Ya Karena Literatur Cukup Luas Paper Itu Cukup Banyak Cukup Banyak Dengan Model Yang Berbeda Beda Jadi Memang Butuh Diskusi Antara Mahasiswa Antara Dosen Kira-kira Ini Paper Saya Bagus Atau Tidak Tapi Yang Jelas Kalau Paper Itu Metodologinya Jelas Kemudian Pertanyaan-pertanyaan Kita Terkait Dengan Hal Itu Tertuang Di Sana Yaitu Kita Bisa Menilai Itu Baik Cenderung Sebenarnya Kita Kalau Kita Kita Bisa Menilai Ini Paper Yang Jelas Atau Paper Yang Jelas Itu Yang Terlihat Di Sana Tapi Kalau Hanya Sekedar Tempel 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 Mungkin Bab Nama Bab Ada Tapi Ini Alus Ceritanya Nggak Jelas Semua Ini Jadi Meskipun Boleh Jadi Diterbitkan Oleh Jurnal Atau Tempat Publikasi Yang Ternama Boleh Jadi Namanya Keberuntungan Kan Bisa Paper Yang Beruntung Dia Tayang Di Tempat Yang Bagus Kan Bisa Jadi Tapi Poin Pentingnya Harus Dibaca Pepernya Apakah Itu Layak Untuk Kita Jadikan Referensi Atau Tidak Atau Misalnya Gini Juga Paper Yang Dibolehkan Berapa Tahun Terakhir Ya Rata Rata Memang Kita Menyarankan Lima Tahun Terakhir Tapi Tidak Selalu Seperti Itu Tergantung Topiknya Ada Topik-topik Yang Yang Tidak Banyak Sehingga Mencari Yang Lima Tahun Itu Tidak Mudah Sehingga Bisa Jadi Untuk Beberapa Topik Tentu Paper Yang Sepuluh Tahun Lalu Masih Relevan Jadi Tergantung Topiknya Ada Topik-topik Yang Mungkin Lima Tahun Sudah Kada Luarsa Jadi Karena Perkembangan Ilmu Itu Yang Cukup Luas Di Topik Tersebut Jadi Tergantung Kalau Topik-topik Yang Biasanya Terkait Dengan Sistem Cerdas Algoritma Itu Cukup Banyak Misalnya Sehingga Memang Lebih Banyak Kelima Tahun Terakhir Tapi Kalau Dilihat Di Beberapa Topik Tentu Misalnya Pengujian Misalnya Di Pengujian Itu Tidak Semasif Di Beberapa Topik Terkait Dengan Algoritma Misalnya Itu Bisa Jadi Patokan Kita Bukan Tiga Atau Lima Tahun Kebelakang Yaitu Itu Hanya Sekedar Untuk Panduan Awal Tapi Yang Lebih Kita Pentingkan Adalah Relevansi Paper Yang Kita Jadikan Dasar Untuk Melahirkan Skripsi Kita Ya Mungkin Itu Penjelasan Um Dari Saya Jadinya Terserah Yang 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 Penyalaya Terima kasih Pak Atas Jawabannya Mungkin Ini Pak Dari Saya Juga Ada Pertanyaan Lagi Jadi Untuk Misal Di Preskripsi Ini Dari Teman-teman Mahasiswa Itu Dita Menbutkan Spam Sama Sekali Namun Kan Apa Untuk Tahap Itu Di Mahasiswa Itu Lulus Pak Sekiranya Untuk Pemilihan Dospam Di Preskripsi Itu Apakah Berpengaruh Terhadap Pengujiannya Jadi Misal Mungkin Kan Dari Teman-teman Mahasiswa Itu Sudah Melakukan Pembimbingan Judul Terhadap Dospam Yang sudah Dipilih Namun Ketika Di Pengujian Tahap Preskripsi Itu Terdapat Penolakan Nah Mungkin Apakah Ada Pengaruh Terhadap Persetujuan Dospam Ataupun Tidaknya Terkait Judul Yang Diajukan Gimana Mas Akhil Saya agak Bingung Pertanyaannya Maksudnya Kalau misalnya Jadi gini Saya ulangi Misalnya Mengajukan Tidak ada Pembimbingnya Tapi itu Lulus Kemudian Ternyata Nanti Diplos Sama dosen Yang Yang Gimana Yang Tidak Bersedia Gitu Ya Atau Gimana Jadi Maksud saya Apabila Ada Mahasiswa Yang Sudah Ngeplod Dosen Dan Setujui Nah Tapi Di tahap Pengujiannya Itu Masih Tidak Lulus Pak Judulnya Apakah Ada Pengaruhnya Terhadap Pemilihan Dospem Dan juga Tidaknya Dengan Hasil Ujian Preskripsinya Itu Dosen Tidak Lulus Berarti Gugur Betul Judul Ini Termasuk Berarti Bersen Pemimpin Tidak tidak lulus termasuk beserta dosen pemimpin yang dipilihkan berarti kan tidak bisa diajukan masnya topik itu kan berarti kan memang tidak disetujui berarti tidak ada pengaruh persetujuan dos pem terhadap hasil pengujian apa hasil pengujian preskripsi apa Oh kalau secara hitam putih iya tidak ada pengaruhnya artinya kan gini artinya kan gini seorang dosen itu kan bisa satu sih sebagai dosen pemimpin satu sisi sebagai dosen pengujikan gitu kan ketika dia menjadi dosen penguji ya dia menguji ya kalau pada kemudian yang diisi tidak tidak lulus ya ya mau gimana lagi ya desain pemimpinnya yang yang dipotasi terpaksa harus menerima kenyataan kan gitu kan tapi itu tidak tidak bisa di karena gini memang atau mungkin nanti posnya terbalik yang penting yang penting fokusnya kepada apa yang diuji bukan kepada siapa yang diuji itu yang 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 lebih penting ya jadi jangan pernah ada kesan misalnya ketika ada dosen penguji menilai sebagai sebuah topik kemudian tidak lulus itu berarti tidak menyetujui dosen pemimpinnya bukan itu itu tidak boleh dibawa ke ranah ini jadi ya makanya kalau saya coba berdiri tengah ya bahkan kalau saya sendiri misalnya sebagai makanya kita menyebutnya calon dosen pemimpin ya kita tidak menyebut ketika preskripsi itu sebagai dosen itu calon dosen pemimpin jadi saya misalnya saya sebagai calon pemimpin saya memberikan rekomendasi ternyata hasil ujian tidak lulus ya 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 saya menghormati proses ujian apapun itu secara-secara logika jelas loh kok tidak ditujui saya kan sudah merekomendasikan kan gitu kan itu hal yang manusiawi sebagai sebagai dosen tapi ya ini ini proses akademik ya saya menghormati penguji makanya saya memang bisa jadi eh bisa jadi ya ya calon dosen pemimpin ini kontra dengan penguji ya dan mereka jelas kontraung judul itu sudah ditujui calon dosen dipenguji dia tidak sudah tapi ini proses akademik tapi jangan pernah diartikan bahwa ketika dosen penguji tidak meluluskan sebuah topik itu dampaknya ke dosen pemimpin tidak ya dosen pengimpin siapapun itu harus legowo ya gimana lagi kan gitu kan ya ya silahkan kalau pengen bertanya ke penguji kenapa ini kok tidak lulus nanti penguji silahkan menjelaskan tapi yaitu di dilalui ini berlaku untuk semuanya ya eh saya pribadi misalnya sebagai penguji ya misalnya ketika ini katalah misalnya lah sebuah topik tidak disetujui sama pemimpin dia tidak mau dasar pemimpin mungkin karena entah nggak tidak cocok atau bisa jadi karena tidak setuju kan kita nggak tahu kan ya berarti punya potensi judul-judul itu ketika tidak ada dosen pemimpin ada banyak kemungkinan bisa jadi karena kuotanya enggak ada bisa jadi karena dosennya enggak cocok dengan topik itu atau dosennya enggak setuju dengan topik itu wah ini enggak layak ini saya enggak mau jadi pemimpin bisa aja kan tapi ketika ujian saya menilai bahwa itu sebagai sebagai penguji ya ini layak dan lulus ya harus diterimakan gitu kan itu kan proses akademik sama saya sebagai calon pemimpin ketika ternyata rekomendasi saya tidak disetujui di penguji ya sudah yaitu proses saya tidak boleh tidak tidak boleh menilai dosennya tidak tidak menghormati saya ya kan tidak tidak boleh dosen berpikir seperti itu kan ini ya memang apa ya dimanapun ya eh ya namanya dosen ikan juga punya kepala ya kepala masnya pikiran ya kita agak sulit menyamakan matematis bila mana sih sebas skripsi itu bisa disetujui tidak ini perdebatan dari 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 zaman dulu sampai ke depan dia ya memang namanya namanya science itu memang ada wilayah yang itu memang membutuhkan sebuah perdebatan yang penting perdebatannya ilmiah gitu jadi kita tidak bisa hitam putih ini harus diterima ini enggak bisa diterima saya yakin ya bahkan boleh jadi topik-topik yang yang tidak disetujui itu sebetulnya boleh jadi antar dosen juga menimbulkan perdebatan loh ya buktinya ada disetujui sama dosen tapi ternyata tidak disetujui di di ujian kan yaitu hal yang terjadi dimanapun ya ini saya sampaikan karena memang untuk pembelajaran kita semua ya ya makanya ke kemarin kita sempat menunda ya setelah preskripsi mungkin Anda merasakan ini kok enggak diumumkan masih ada kejadaan karena kita kita juga butuh waktu ya eh saya selaku di prodi butuh mencerna ini berapa sekian yang enggak lulus nah ini mau diapakan ini kan kita butuh mikir ya ini mau segera diumumkan atau kita butuh pendalaman lagi atau bagaimana ya ini dapur prodi lah ya setelah itu kita umumkan tetapi intinya ya 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 dan jangan-jangan dikira saya atau mungkin dosen-dosen lain mungkin bisa jadi ada ketidakcocokan ini harusnya tidak lulus ini kok diluluskan harusnya ini lulus kok tidak diluluskan kan bisa jadi seperti itu ya tapi yang mau enggak mau ya inilah proses ini proses yang harus terima oleh mahasiswa ataupun oleh dosen ya jadi kalau saya menyarankan sebagai dosen-dosen pun bisa menyarankan ya ini 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 proses siapapun dosennya bahkan saya sendiri harus menerima proses ini gitu ya tinggal memang kita mencari tahu ya Anda punya hak misalnya kenapa saya kok tidak diluluskan dimananya tidak luluskan ya ada punya hak untuk bertanya termasuk bisa jadi ya bisa jadi Anda lulus padahal Anda merasa seharusnya saya tidak luluskan kenapa saya kok diluluskan ya silahkan tanya enggak apa-apa gitu Anda punya hal untuk untuk mencoba mencari informasi untuk apa sih untuk Anda memperbaiki kelanjutan ini Wah berarti ini yang kurang nih saya menyempurnakan sekreti saya agar lebih baik lagi misalnya ya memang eh seolah-olah rekomendation itu seperti tidak berdampak ya mungkin-mungkin ya saya tapi saya tidak tidak bilang begitu ya artinya ya ya ini memang proses akademik saya bilang ini proses akademik jadi eh ya ya inilah bagian proses akademik bahwa saya misalnya saya memberikan rekomendasi itu bisa diterima bisa tidak diujian kalau misalnya harus diterima ya terus apa gunanya ujian kan gitu kan bahkan bisa jadi Anda direkomendasikan oleh seorang profesor misalnya ternyata diujian itu kan tidak lulus dan ya Anda tidak boleh berpikir masnya gunanya ke profesor ini merekomendasi ternyata nggak lulus yang enggak bisa seperti itu ini proses ya kalau dijamin lulus ya buat apa ujian kan ya sama misalnya dibalik misalnya kalau minta komendasi kedusen itu pasti tidak diterima nanti ya sebetulnya enggak begitu jadi eh tapi intinya 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 memang eh ketika ujian itu harapan kita bisa objektif jadi ketika ujian itu eh bukan dilihat ini siapa nih calon desain pemimpinnya yaitu berarti sudah 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 kecampuran antara objektif dan subjektif kan nanti kalau itu yang terjadi nanti anda pilih-pilih waktu lho dosen itu kalau ngasih rekomendasi pasti diterima karena kenya muncul seperti itu itu yang itu yang harus dihindari harus dihindari jadi eh saya ingin menekankan disana ya jadi ya ini ini sebab proses dan ini memang tidak mudah ya jangankan dengan mahasiswa ya dosen pun kita butuh pembelajaran untuk hal ini jadi ini pembelajaran untuk semuanya jadi ketika saya kemarin melihat ada sekian yang nggak lulus ya saya tahu saya bukan tutup mata tapi pada akhirnya kita memutuskan ianya adalah proses yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mencoba mencari tahu kenapa ini kenapa itu selama itu dilakukan secara akademik ya oke kita tinggal bikin jadwal lagi kita buka kesempatan lagi untuk preskripsi berikutnya dengan yang lebih baik lagi yaitu itu yang kita kita lakukan jadi memang eh ya memang proses yang bisa terjadi dimanapun ya namanya skripsi atau di tempat lain mungkin tugas akhir ya seperti itu nama ujian itu ya bisa bisa lu setidak lulus dan itu eh kita tidak bisa menjudge ya Wah berarti rekomendasi dasar memimpin ini enggak ampuh gitu kan jadi tidak sakti ini ya ya bukan itu bukan itu ya karena memang boleh jadi penguji punya perspektif yang berbeda hanya saat itu gitu ya harapannya sih harapannya ujian itu dilakukan secara objektif itu aja itu yang kita tekankan berulang kali ya ke siapapun ya proses ujian harus berjalan secara secara objektif jadi jadi yang 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 saya tekankan ya siapapun ya siapapun siapapun dosanya ya 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 itulah yang yang harus di dijalankan ya ya seperti itu yang akhir ya Hai Pak terima kasih Pak alas jawabannya mungkin dari teman-teman sekiranya ada yang mau bertanya bisa angkat tangan dulu nanti eh dibuka antriannya ya mungkin dari masih ada yang mau ditanyakan Oh ya mungkin terima kasih untuk waktunya mungkin saya ingin bertanya Pak terkait jikalau dari ada salah satu mahasiswa yang sudah mendapatkan dosen paham bimbing tapi dalam metode pembimbingannya mungkin dosen pembimbing tersebut agak susah dihubungi mungkin cara kami untuk melakukan dihubungannya seperti apa ya jikalau ada salah satu dosen pembimbing yang memang susah dihubungi dan juga kemungkinan itu bakal berpengaruh juga untuk selanjutnya seperti kayak untuk meminta dari tangan nantinya atau seperti apa dan untuk dari kami lebih baik seperti apa ya Pak ya eh pertanyaan yang terakhir ini terkait dengan sangat personal sekali ya jadi sulit menghubungi dosen atau mudah menghubungi dosen saya itu memang memang eh kalau saya ini dijelas itu di luar di luar topik skripsi ya ya saran saya segera aja lah ya ya Anda coba ya karena tiap dosen itu kan mungkin beda-beda stylenya ya ada dosen yang pengen ditemui langsung ada dosen yang pengen video conference ada yang WA ada yang ditelepon itu macam itu cara komunikasi lah kita memang tidak menetap secara institusi kita tidak menetapkan bahwa instrumen untuk berkomunikasi harus dengan ini kita tidak menetapkan dengan semacam itu ya ya itu adalah seni seni komunikasi ya kita semua menghargai setiap orang untuk menggunakan cara komunikasinya selama selama itu masih masih normal ya masih normal normal itu apa sih misalnya berdasarkan waktu ya ya apakah anda menghubungi dosen itu jam 12 malam itu normal itu kan secara sosial budaya kan enggak normal kan ya sama dosen misalnya hanya bisa ditemui jam 1 malam itu kan enggak normal ya meskipun dosen nggak boleh seperti itu sama dengan mahasiswa ya menghubungi dosen ya jam 5 pagi menghubungi dosen ya kan bisa jadi dosen itu baru bangun atau belum apa belum siap-siap atau bagaimana ya jadi timing tim penting ya kami atau mungkin dari selesai selesai mungkin hormatif aja lah ya pertama hubungi terus Anda punya hal untuk menghubungi dosen tetapi Anda jangan pernah berpikir bahwa setiap Anda menghubungi harus langsung ditanggapi ya ya sebagaimana Anda pun pasti juga kadang punya waktu untuk ngerjakan yang lain dulu saya tunda dulu baru nanti dijawabkan mungkin bisa aja tapi ini jangan pernah menarget Anda kirim pesan WA 5 milik harus dijawab ya jangan seperti itu harus harus punya kesabaran ya yang kedua timing ya timing jadi timing penting ya eh ya kalau bisa siang hubungi siang lah ya selama matahari terbit lah ya kalau sudah malam ya ya Coba Anda pikir-pikir kecuali dosennya itu Pak Pak bisa saya hubungi malam hari kalau bisa ya enggak ada masalah gitu tapi kan umumnya normalnya ya masa sih Anda menghubungi malam hari ya kecuali memang dosennya oke ya sepalingnya juga dosen jangan menghubungi maswa malam hari gitu kan ngapain harus menghubungi malam kecuali hal-hal yang tertentu atau mungkin dari tata bahasa ya ini yang yang sering terlihat jadi tata bahasa itu penting ya tata bahasa itu penting jadi ya ya saya misalnya saya dengan teman sendiri bahasanya kan beda ya dengan saya yang lebih tua dengan orang tua kan beda kalau saya dengan teman sendiri pakai bahasa Jawa nguku tapi kalau saya dengan orang tua sampai pakai kromo inggil gitu kan ya jadi samalah sama Anda sebagai mahasiswa menghubungi dosen jangan disamakan Anda menghubungi dengan teman anda sendiri itu itu saya kira culture ya culture yang harus kita pahami karena eh terkadang ya terkadang mungkin enggak banyak lah ya terkadang kita itu memperlakukan semua orang itu sama ya enggak bisa seperti itu terkadang jadi ketika kita menghubungi orang dengan bahasa yang kurang enak dibaca ya orang itu mungkin enggak akan menanggapi bisa jadi seperti itu itu yang ya dan hal-hal yang lainnya ya terkait dengan ilmu komunikasi ini enggak ada hubungan dengan jurusan komunikasi ya tapi memang penting penting ya jadi cara berkomunikasi itu penting ya contoh sederhana misalnya kalau kita mau mau nuliskan salam di WA misalnya jangan disingkat lah kalau nyikat itu yang bener misalnya masa Assalamualaikum disingkat ASS itu kan juga Anda coba transit ke bahasa Inggris artinya apa itu misalnya lah seperti itu kan tidak semua orang bisa menerima seperti itu ya ada orang yang sensitif dengan hal seperti itu itu contoh hal yang sederhana sederhana tapi ininya ya ini maksudnya anda hubungilah ya anda hubungi komunikasikan kalau bener-bener Anda sudah menghubungi sekian banyak kali kok tidak di respon ya berarti harus mulai bertanya ini ada apa ini gitu kan harus dicari itu masalahnya apa ini masalah teknis atau masalah teknis ya nantikan Anda bisa konsultasi lah misalnya Anda tanya ke Pak Agung Pak Agung gimana ini pemimpin saya atau tanya ke saya atau siapalah ya atau dengan desain wali ya saya kira Anda punya instrumen komunikasi di di upn ini ya kalau misalnya terkait dengan pembimbingan mungkin ada halangan atau rintangan nah itu bisa kita selesaikan oke ada lagi silahkan ini kalau bisa ngampat ya kita akhiri mungkin ini dari Mas Andi bisa terlalu selesai Hai suaranya terdengar jelas ya ya sudah Mas silahkan langsung aja ya Pak ini nyambu yang tadi sih Pak yang real mengenai pengaruh 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 setujuan desain pembimbing terhadap pengujian proskripsi berarti yang saya tangkap secara langsung dan di setiap pengujian proskripsi hasil mutlaknya itu berada di tangan penguji terus yang saya mau pertanyakan itu apakah masih memungkinkan ketika mahasiswa itu mengalami dalam artian ingin untuk melakukan sanggahan terhadap hasil dari pengujian dan apakah dari sanggahan itu masih bakal memungkinkan bisa merubah dari hasil yang sudah diterbitkan di awal apakah cukup jelas Pak pertanyaan saya ya ya jelas-jelas oke mungkin gini ya eh yang jelas kita selalu mengevaluasi ya kita mengevaluasi dari proses sebelumnya termasuk preskripsi terakhir yang jelas untuk yang yang terdekat ini eh Hai nantinya ya nantinya nantinya untuk preskripsi ini jika ada potensi maswa tidak lulus maka eh nanti wajib untuk ada sesi sesi ini ya sesi paparan jadi paparan terbuka jadi Anda bisa bisa nyampaikan lebih berdetail seperti apa yang yang ingin anda usulkan jadi eh itu itu yang nanti akan kita kita jalankan artinya sanggahan saya nggak mau nyebut sanggahan ya tetapi Anda butuh memberikan penjelasan lebih tapi yang jelas bukan modenya bukan banding ya jadi setelah hasil keluar Anda memberikan komplain ya nanti untuk yang preskripsi ini media kita ya seperti ujian jadi di uji anda nyampaikan si penguji silakan bertanya eh kira-kira eh apa yang jadi keberatan tim penguji Hai seperti itu Hai ya Pak terima kasih ya ya termasuk kita mempertimbangkan ini ya kita mempertimbangkan mewajibkan ini ini masih kita 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 kaji ya jadi kita mewajibkan calon desain pemimpin untuk mengikuti proses ujian preskripsi tapi nanti akan kita lihat ini ya akan kita lihat apakah apakah itu bisa kita jalankan atau tidak dengan jumlah yang mendapatkan sebagainya ya jadi biar biar artinya ada versi dari calon desain pemimpin seperti apa sehingga itu akan menjadi pertimbangan bagi penguji tapi yang jelas secara normatif ya namanya penguji ya ya dia yang menentukan proses lulus dan tidak lulusnya beda lagi kalau di ujian akhir ya nanti ada nilai pemimpin karena terkait dengan penilaian tapi lulus dan tidak lulusnya memang dimanapun ya ya penguji tetapi memang lebih adil ketika dosen pemimpin nanti bisa memberikan saran atau memberikan penjelasan kenapa kok memberikan rekomendasi kepada maswa ini saya kira itu mungkin jalan tengah atau pendekatan agar agar intinya entah pihak mahasiswa atau pihak tanda pemimpin bisa bisa memberikan penjelasan yang itu bisa jadi masukkan ke penguji seperti itu iya pak terima kasih iya terima kasih pak atas sahabatnya terus ini ada pertanyaan untuk tanggal ujian skripsinya itu apakah mengalami pemunduran atau tetap sesuai jadwal yang terdapat di foto grup skripsi ini pak nanti langsung ditanyakan Pak Agung aja ya langsung ditanyakan Pak Agung aja langsung personal aja ke WA atau telepon Pak Agung untuk jadwalnya bagaimana apakah sesuai dengan jadwal atau silakan kalau dari pihak mahasiswa pengen memberikan masukan jadwalnya terlalu lama atau jadwalnya terlalu cepat atau bagaimana silakan ngasih masukan intinya intinya kita bisa sesuai dengan jadwal juga bisa bisa mengubahnya tergantung situasi kondisi tapi defaultnya sesuai dengan jadwal itu tapi nanti silakan kalau pengen memberikan masukan ke kita ya memberikan masukan mungkin lewat himpunan nanti kira-kira masukan-masukan dari masalah seperti apa nanti disampaikan ke Pak Agung terkait dengan jadwal ya seperti itu ya terima kasih Pak ini dari Mas Fai Awaludin bisa bertanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya kepada Pak Agung ini untuk saya kan lupa password di akun BIMA untuk meresetnya itu bagaimana ya Pak kita mereset sendiri atau mau diresepkan oleh Pak Agung nanti bisa chat saya saja Mas saya resetkan ya Pak baik terima kasih Pak Mungkin dari teman-teman mahasiswa mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi terkait skripsi ya oke oke masih ada kayaknya sudah nggak ada ini ya ya mungkin sementara cukup aja Mas Agil diakhiri aja kalau misalnya masih ada ya tolong nanti disampaikan kehimpunan ya ke Mas Agil atau siapa yang mewakili terus nanti disampaikan ke saya atau ke Pak Agung kalau terkait dengan sistem langsung ke Pak Agung aja ya kalau terkait dengan sistem ke Pak Agung langsung kalau terkait dengan hal-hal yang lain yang sekiranya di luar sistem silahkan langsung ke saya tapi sebagian nanti kehimpunan dulu aja ya biar khawatirnya nanti ada beberapa pertanyaan sebenarnya sama ya biar satu pertanyaan biar biar nggak ada pengulangan-pengulangan pertanyaan lain mungkin seperti itu baik-baik Pak mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri acara sosialisasi siang ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menghadiri juga dan terima kasih kepada Pak Budi terutama untuk penjelasan yang panjang buat teman-teman nantinya link video recorded record sesen ini bakal kami share dan juga bakal kami buka untuk give form terkait saran untuk skripsi ini mungkin sekian dari teman-teman sekian dari teman-teman Timotipa kurang lebihnya maaf salam Oke terima kasih semuanya ya kalau misalnya ada masukan lagi silahkan disampaikan jadi kita terima kasih ya kalau ada masukan karena itu bisa menjadi auto kritik bagi kita untuk kita perbaikan selanjutnya Oke saya izin live ya Baik Pak terima kasih untuk semuanya terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih